Pedang hati suci Soh Sin Kiam Part 3 Terkenang kepada masa pertemuannya dengan Putri Leng Han Lim di pameran bunga seruni dahulu, wajah Ting Tian menampilkan semacam cahaja yang aneh, sorot matanya juga terang penuh semangat Tapi Tik Hun justru merasa khawatir kalau-kalau Sang To Ako itu mendadak kehabisan tenaga, maka katanya, Ting To Ako, lebih baik engkau berberinglah mengasuh dengan tenang Biarlah ku pergi mencari seorang tabib, aku tidak percaya bahwa engkau benar-benar tak dapat disembuhkan, sembari berkata, terus saja ia berbangkit hendak pergi Tapi cepat Ting Tian telah menarik lengannya dan berkata, begini dandanan bu engkau hendak pergi mencari tabib, apa engkau mencari kematian sendiri dan setelah merandek sejenak, lalu katanya pula sambil menghela nafas, tik hiantit Tempo hari waktu engkau mengetahui sumo aimu sudah menikah dengan orang lain, saking menyesalnya sampai engkau hendak menggantung diri Sumo aimu itu tak berbudi dan menghianati kau, tiada harganya engkau mesti mati baginya, benar, selama beberapa tahun ini aku pun sudah insaf, sahut tik hun Akan tetapi bila sumo aimu benar-benar cinta padamu dan akhirnya rela mati bagimu, maka engkau pun harus mati juga baginya, ujar Ting Tian Mendengar itu, tiba-tiba tik hun menjadi sadar, tanyanya segera, jadi kematian lengsyo cia itu adalah demi engkau ja, sahut Ting Tian tegas Dia mati bagiku, maka sekarang aku pun rela mati untuknya Hatiku kini sangat senang Cintanya padaku sangat mendalam, aku, aku pun sangat mencintainya Tik Hian Tit Jangankan racun yang mengenai tubuhku ini memang tiada obat yang dapat menyembuhkannya, sekalipun dapat disembuhkan juga aku tidak mau diobati Sekonyong-konyong perasaan tik hun menjadi hampa, timbul semacam merasa duka yang sulit dilukiskan Yang utama sudah tentu disebabkan sedih menghadapi ajal sang to aku itu Namun dalam lubuk hatinya sebaliknya malah rada mengagumi keberuntungannya Sebab paling tidak di dunia ini terdapat seorang gadis yang benar-benar telah mencintainya dengan hatinya yang suci murni dan telah mati baginya Sebaliknya sang to aku itu pun membalas cinta murni kekasihnya dengan sama sucinya Tetapi bagaimana dengan dirinya? Ja, bagaimana dengan dirinya sendiri? Melihat pemuda itu tepekur, pelahan-lahan ting tian memegang tangannya dan tenggelam pula dalam lamunannya pada masa yang lampau Kemudian tuturnya pula, begitulah aku terus mondar-mandir selama beberapa jam di depan gedung lenghan lim itu Hingga maghrib sudah tiba masih tidak merasa lelah dan lupa lapar Aku sendiri pun tidak tahu sebenarnya apakah yang kuharapkan di situ hari sudah mulai gelap Tapi aku tetap belum pikir untuk pergi dari situ Tiba-tiba saja dari pintu kecil di samping gedung itu keluar seorang gadis kecil dan menghampiri aku pelahan-lahan Lalu bisiknya kepadaku dengan lirih Tolol, kenapa berada di sini terus? Si Ocia mengharapkan engkau pulang sajalah ketika aku perhatikan Eh kiranya adalah pelayan kecil yang mengiringi leng si Ocia waktu menonton pameran seruni itu Hatiku menjadi berdebar-debar, dengan tergagap-gagap aku menjawab Apa katamu dengan tertawa pelayan kecil itu berkata pula Si Ocia telah bertaruhan dengan aku mengenai kapan engkau akan pergi dari sini Sampai sekarang aku sudah menangkan dua cincin perak dan engkau masih belum mau pergi Aku bergirang tercampur gugup Tanyaku cepat, jadi, jadi Si Ocia mu sejak tadi sudah tahu bahwa aku berada di sini Pelayan cilik itu tertawa Sahuknya, malahan sudah beberapa kali aku melongok keluar Tapi engkau tetap tidak mengetahui aku Rupanya semangatmu sudah terbang ke awang-awang bukan habis itu Ia lantas putar tubuh hendak masuk lagi Cepatku berseru, nanti dulu Cici ia berpaling dan menanya Ada apa lagi? Maka berkatalah aku Kata Cici, di dalam gedung kalian ini terpelihara beberapa jenis likiokhoa Seruni hijau Maka aku sangat ingin melihatnya Gadis itu angguk-angguk Ia tuding sebuah loteng berlabur merah di ujung belakang gedung itu dan berkata Baiklah, akanku sampaikan permintaanmu kepada Si Ocia Ya, pabila beliau meluluskan, tentu akan taruh bunga-bunga itu di atas ambang jendela Di atas loteng berlabur merah itu Semalam suntuk itu aku duduk menunggu di luar gedung lenghanlim itu Sungguh hukiku memang besar, tik hiantit Esok pagainya di ambang jendela loteng yang dikatakan itu benar-benar muncul dua pot bunga seruni berwarna hijau pupus Ku kenal seruni salah satu pot itu bernama Juncui Pikpoh Air di musim semi beriak menghijau Dan pot yang lain bernama Pek Giyok Juih, Kemalajijau sesuai keinginan Kedua pot bunga seruni itu benar-benar sangat indah Akan tetapi yang terpikir olehku hanya orang yang menaruh kedua pot bunga itu Itulah dia, kulihat dibalik dirah jendela itu ada sebuah wajah yang paling cantik di dunia ini sedang mengintip ke arahku Hanya separoh wajahnya kelihatan, ia memandang sekejap kepadaku Mendadak mukanya merah jengah terus menghilang dibalik dirai dan untuk selanjutnya tidak muncul lagi Tik hiantit, engkau tahu sendiri, begini jelek muka tingpo akumu ini Gagah tidak, ganteng tidak, kajat tidak, pangkat pun tidak Mana aku berani mengharapkan cinta seorang gadis secantik itu? Akan tetapi sejak itu setiap pagi aku pasti datang keluar taman keluarga Leng dan memandang termangu-mangu hingga lama Rupanya Leng Syokya juga tidak pernah melupakan daku Setiap hari ia pasti mengganti sebuah pot bunga yang segar dan ditaruh di ambang jendela loteng Keadaan begitu berlangsung lebih dari sembilan bulan Tidak peduli hujan angin atau hujan salju Setiap pagi aku pasti pergi menikmati keindahan bunga Sebaliknya Leng Syokya juga tidak pernah mengenal gosan untuk selalu mengganti sebuah pot bunga yang segar lagi indah Setiap hari ia cuma memandang sekejap padaku dan tidak lebih Setiap kali memandang, tentu wajahnya bersemu merah, lalu menghilang dibalik dirai Dan setiap hari asal ku lihat kerlingan matanya dan semu di wajahnya, rasaku sudah puas dan bahagia untuk selamanya Tidak pernah ia bicara padaku, aku pun tidak berani mengajak bicara padanya Kalau mau, dengan ilmu silatku sebenarnya aku dapat melompat ke atas lotengnya dengan sangat mudah Akan tetapi selama itu sedikitpun aku tidak berani mengunyuk ke pasaran padanya Untuk menulis surat pernyataan cinta padanya aku lebih-lebih tidak berani lagi Suatu malam pada tanggal 5 bulan 2 dalam tahun itu, pondokku telah kedatangan dua orang huwasyo dan serentak aku diserang Kiranya huwasyo huwasyo itu telah mendapat kabar dan ingin merebut Sin Chiao Kang dan Soh Sin Kiam Koat dariku Padri-padri itu adalah dua di antara kelima huwasyo dari Bichong Inggo Hong itu Satu di antaranya telah kubinasakan tempoh hari di dalam penyara dan telah disaksikan sendiri olehmu Namun tatkala itu aku belum berhasil mejakinkan Sin Chiao Kang, ilmu silatku jauh di bawah mereka, aku terluka Parah dihajar mereka, hampir-hampir jiwaku melayang, untung aku sempat sembunyi di tengah ongok rumput di kandang kuda Karena lukaku itu, aku mesti menggeletak selama lebih 3 bulan baru akhirnya dapat paksakan diri berbangkit Begitu aku dapat berbangkit, segera aku menggunakan tongkat dan datang keluar taman keluarga Leng dengan berincang injuk Akan tetapi aku menjadi kecewa, setiba aku di sana, suasananya sudah berubah sama sekali Kucoba tanya tetangga di sekitar situ dan mengetahui keluarga Leng itu sudah berpindah rumah pada 3 bulan yang lalu Kemana pindahnya ternyata tiada seorang pun yang tahu Coba bayangkanlah, Tik Hiantit, betapa kecewa dan pedih hatiku pada waktu itu sungguh jauh lebih hebat daripada racun yang mengenai badanku sekarang ini Aku merasa heran, Leng Han Lim adalah tokoh kenamaan di kota Bujiang ini Kemana beliau berpindah rumah masakah sama sekali tiada yang tahu Namun memang begitulah keadaannya, meski aku sudah menyelidiki ke sana dan ke sini Tidak sedikit aku korban harta dan tenaga, toh tetap tidak memperoleh sesuatu kabar apa-apa Aku jakin dibalik kepindahan keluarga Leng secara rahasia itu pasti ada sesuatu yang mencurigakan Kalau bukan Leng Han Lim ingin menghindari datangnya musuh Tentu ada sebab-sebab lain yang luar biasa hingga mesti pindah rumah secara mendadak Dan secara kebetulan jalah di waktu aku terluka parah itulah Mereka lantas pindah rumah, sejak itu aku menjadi seperti orang linglung Aku tidak dapat bekerja dengan tenang, akhirnya aku terluntang-lantung di Kangong tanpa sesuatu pekerjaan yang benar Dasar rejikiku memang setinggi langit Suatu hari, ketika aku sedang minum di suatu kedai di kota Tiangsa Tanpa sengaja aku telah mendengar percakapan dua orang gembong pang HWE Perkumpulan rahasia, yang lagi berunding hendak pergi ke Heng Chiu untuk mencari Ban Ching San Katanya hendak merebut soh sim kiam boh dari orang si Ban itu Kupikir sebabnya Ban Ching San bertiga saudara perguruan tempoh hari berani berdurhaka Hendak membunuh guru mereka Pangkal utamanya adalah karena hendak merebut tiang boh yang dimaksudkan itu Sebenarnya apa macamnya tiang boh itu, aku menjadi ingin melihatnya juga Maka diam diam aku menguntit kedua gembong pang HWE itu ke Kang Leng Nama lain dari Heng Chiu pada zaman itu cita-cita kedua gembong pang HWE itu memang boleh juga Tapi napsu besar tenaga kurang Begitu kepergurban Chin San mereka lantas keok dan kena ditangkap serta digusur kepada pembesar Kang Leng Ho Karena iseng, aku ikut-ikut pergi melihat keramaian dalam pemeriksaan kedua persakitan itu Setiba di depan kantor Kang Leng Ho dan membaca papan pengumuman di depan kantor itu Sungguh girangku laksana orang putus lotre 10 juta Kiranya Leng Tiu itu tak lain tak bukan adalah ajahnya Leng Syokia, Leng DWSU adanya Malamnya, diam-diam aku membawa satu pot bunga mawar untuk ditaruh di depan jendela di atas loteng belakang tempat tinggal Leng Syokia Lalu aku menunggu di bawah loteng situ semalam suntuk Esok paginya ketika Leng Syokia membuka jendela dan melihat pot bunga itu Ia telah berseru kaget sekali, tapi segera ia pun dapat melihat diriku Sudah lebih setahun kami tidak bertemu dan masing-masing sudah menyangka selama hidup ini takkan bersua kembali Kini dapat berjumpa lagi, sudah tentu sama-sama girang tak terkatakan Leng Syokia memandangi aku sejenak untuk kemudian menutup pula jendelanya dengan muka merah Ketika hari kedua bertemu pula, mulailah ia buka suara, tanyanya padaku Apakah engkau jatuh sakit? Engkau telah banyak lebih kurus sungguh rasa bahagiaku waktu itu susah dilukiskan Untuk hari-hari selanjutnya hidupku bukan lagi hidup manusia, tapi lebih menyerupai hidup dewata di sorga Ja, sekalipun dewata rasanya juga tidak sebahagia seperti aku pada waktu itu Setiap malam, bila orang lain sudah pergi tidur, aku lantas mendatangi loteng Leng Syokia untuk mengajaknya keluar dan berjalan-jalan di sekitar rimba pegunungan di luar kota Kang Leng Kami senantiasa bergaul secara sopan, sedikit pun tidak pernah menyeleweng dari adat istiadat Tapi segala isi hati kami pun dibicarakan secara terbuka, jauh lebih akrab daripada sobat karib umumnya Pada suatu malam Leng Syokia telah menuturkan suatu rahasia besar kepada aku Kiranya ajahnya meski ikut ujian sastra dan mendapat gelar Han Lim, tapi sebenarnya adalah Toa Liong Tau, kepala dari Liong Soapang yang sangat berpengaruh di wilayah Liong O, Oulam dan Oopak Karena Leng Syokia adalah Dewi Pujaanku, dengan sendirinya aku pun sangat menghormati ajahnya Maka aku pun tidak heran oleh ceritanya itu Pada suatu malam lagi, kembali Leng Syokia menceritakan padaku bahwa sebabnya ajahnya tidak mau menjadi Han Lim yang dihormati tapi tanpa tugas itu Malahan sengaja membuang berlaksa-laksa tahil perak dan dengan susah pajah menyogok pembesar pusat hingga ajahnya diangkat menjadi tihu dari kota Heng Ciu Di balik itu sebenarnya memang ada sesuatu maksud tujuan tertentu, kiranya ajahnya telah memperoleh hilang dari kitab sejarah yang pernah dibacanya bahwa di sesuatu tempat di dalam kota Heng Ciu itu pasti terpendam suatu partai harta karun yang tak ternilai jumlahnya Menurut keterangan yang dibaca, di jaman dinasti Liang, 502-557, di masa Laktiau atau Lempaktiau, Tiongkok Selatan dan Utara, 420-581, setelah Kaisar Liangbute wafat oleh karena pemberontakan H.O.U. Keng, tahta digantikan oleh Liangbute, tapi Kaisar ini ditewaskan pula oleh H.O.U. Keng, kemudian Pangeran Siang Tongong Siautik naik tajta di kota Kang Leng dengan gelar Lianggo Ante Tapi Lianggo Ante ini terlalu lemah dan tidak becus mengurus negaranya, yang dipentingkan cuma mengumpulkan harta benda priba di atas dari Tarak Jat Jelata Hanya tiga tahun ia menjadi raja di Kang Leng, tapi harta benda yang dikerduknya sudah tak ternilai jumlahnya Pada tahun ketiga itulah kerajaan Gui menyerang Kang Leng dan Lianggo Ante terbunuh Pada hari tamatnya Lianggo Ante itu, raja yang lalim itu telah membakar habis perpustakaan negara yang berisi kitab-kitab berharga tidak kurang dari 140 ribu jilid jumlahnya Akan tetapi di mana ia menyembunyikan harta bendanya hasil pemerasan darah keringat ratjat itu ternyata tiada seorang pun yang tahu Guna menyelidiki harta karun yang besar jumlahnya itu, Panglima Tentara Gui yang bernama Ihkin telah menawan beribu-ribu orang yang disangkanya tahu rahasia tempat harta karun itu disembunyikan Namun meski orang-orang itu disiksa dan dibunuh toh tetap tiada sesuatu keterangan yang diperoleh Akhirnya karena khawatir tempat pendaman harta karun itu di kemudian hari mungkin akan dikeduk oleh orang yang mengetahui Panglima kejam itu tidak berbuat kepalang tanggung lagi Antara penduduk Kang Leng lantas digiring semua ke tiangan, yaitu ibu kota kerajaan Gui Beratus ribu penduduk Kang Leng itu belum lagi tiba di tiangan sudah terbunuh atau dipenam hidup-hidup di tengah jalan hingga tiada seorang pun yang lolos Karena itulah, selama beratus-ratus tahu rahasia tentang harta karun itu tetap tidak terbongkar Dan lambat laun tiada seorang pun yang tahu lagi Menurut cerita Leng Syo Chia, ajahnya telah mengorbankan temponya selama 7-8 tahun untuk membongkar arsip sejarah kota Kang Leng serta mempelajari segala catatan dan kitab kuno Maka dapatlah dipastikan bahwa harta karun yang dikumpulkan Liang Go Ante itu tentu dipendam di sesuatu tempat di sekitar kota Kang Leng ini Raja Liang Go Ante itu sangat kejam, bukan mustahil setelah dia menyembunyikan harta bendanya itu Lalu petugas-petugas yang mengetahui rahasianya itu terus dibunuhnya semua Makanya Ihkin, itu Panglima Tentara Gui, meski betapapun kejamnya dia menyiksa rakjat untuk menyelidiki tempat harta karun itu dipendam Namun tetap tiada sedikitpun keterangan yang diperolehnya Mendengar sampai di sini, satu persatu tanda tanya yang meliputi hati tikun menjadi terjawab dan terang Tanyanya kemudian, Tinto Ako, jika begitu, engkau tentu mengetahui rahasia tempat harta karun itu bukan? Makanya begitu banyak orang yang mencari engkau ke dalam penyara Tentu karena mereka pun ingin mendapatkan harta terpendam itu Ting Tian tidak menjawab, dengan tersenyum getiria meneruskan ceritanya pula Setelah mendengar cerita Leng Shochia itu, waktu itu aku merasa ajahnya sesungguhnya terlalu serakah Dia sudah bun bucoan kai, serba pandai ilmu silat dan sastra, sudah kajah lagi berpangkat Kenapa masih mengincar harta karun apa segala Kemudian ketika aku berbicara tentang macam-macam kejadian dan pengalaman Kang Ou Dengan sendirinya aku pun menceritakan padanya tentang peristiwa Ban Ching San Bertiga saudara perguruan mengerojok guru mereka untuk merebut tiambuah di tepi sungai Tiang Kang itu Dengan terus terang aku pun menceritakan tentang Sin Chiao Keng dan Soh Sin Kiam Koat yang kumiliki itu kepadanya Dengan begitulah kami telah lewatkan hari bahagia selama setengahan tahun Pada hari tanggal 14 bulan 7 tahun itu, Leng Shochia telah berkata kepadaku Engkoh Tian, hubungan kita ini betapapun harus dibicarakan kepada Tia Tia untuk minta persetujuannya Habis itu kita tidak perlu lagi pakai sembunyi-sembunyi seperti sekarang ini Baru berkata setia dia sudah lantas susukkan kepalanya ke pangkuanku saking malunya Maka aku menjawab, tapi engkau adalah Jian Kim Shochia, putri bernilai ribuan emas Maksudnya putri keluarga hartawan atau bangsawan Aku khawatir ajahmu akan memandang hina padaku Leng Shochia menyahut, leluhurku sebenarnya juga orang kalangan persilatan Hanya ajahku sekarang telah menjadi pembesar negeri Dan aku pun tidak bisa ilmu silat sedikitpun Namun ajah paling sayang padaku, sejak ibuku meninggal, setiap permintaanku pasti diluluskan oleh beliau Mendengar ucapannya itu, sudah tentu girangku tak terkatakan Siang harinya aku biasanya tidur, tapi hari tanggal 15 bulan 7 itu sehari suntuk aku tidak dapat memejamkan mataku barang sedetikpun Sampai tengah malam, kembali aku menyumpai Leng Shochia di atas lotengnya Begitu bertemu, dengan wajah merah ia lantas berkata Kata ajah, segala apa terserahlah kepada keinginanku Keruan girangku melebih orang putus lotre 100 juta Saking senangnya sampai aku tak sanggup bersuara Untuk beberapa saat lamanya kami cuma dapat saling pandang dengan tertawa Kemudian kami bergan dengan tangan turun dari loteng, sampai di taman, di bawah sinar Seng Dewi malam yang terang-benderang Tiba-tiba aku lihat di antara bunga-bunga di situ telah bertambah beberapa pot bunga yang berwarna kuning indah bagai emas yang gemilapan Bentuk bunga kuning itu rada mirip bunga teratai, cuma lebih kecil Kami berdua memangnya adalah penggemar bunga, segera kami menghampiri bunga kuning itu untuk menikmatinya Leng Syochia berkecak-kecak merasa heran dan menyatakan tidak pernah melihat bunga kuning seindah itu Segera kami bersama mendekatkan hidung untuk mencium bunga itu agar mengetahui sampai di mana bau harum bunga itu Waktu mendengar cerita Seng Toako berjalan-jalan di taman bunga di bawah sinar bulan Purnama Sambil tangan bergandeng tangan bersama Seng Kekasih Betapapun Tik Hun ikut kesem-sem juga, maklum semangat muda Tapi akhirnya demi mendengar nada suara ting-tian berubah berat dengan napas yang rada seram Mau tak mau Tik Hun menjadi tegang juga hingga dadanya serasa sesak Seakan-akan di taman bobrok itu penuh dikelilingi setan iblis yang siap menubruk kepadanya Sekonyong-konyong teringat sesuatu nama olehnya, terus saja ia berteriak Hi, itulah bunga hut coki melian ujung mulut ting-tian menampilkan senyuman pahit Selang agak lama barulah ia berkata pula Nyata engkau sudah tidak bodoh lagi Selanjutnya engkau takkan mudah ditipu orang kang-ho pula Untuk mana bolehlah aku merasa lega Mendengar ucapan orang penuh mengandung rasa kasih sayang dan penuh perhatian melebih saudara sekandung Tik Hun menjadi terharu hingga air matanya bercucuran Katanya kemudian dengan gemas, si pembesar anjing leng tiau itu Kalau tidak, tidak boleh puterinya di peristri olahmu Sebenarnya ia bisa katakan saja terus terang Tapi mengapa, mengapa mesti memakai tipu sekeji itu untuk mencelakai engkau Waktu itu dari mana aku bisa mendapat tahu sahut ting-tian Dari mana pula aku bisa mengetahui bahwa bunga kuning emas itu tak lain Tak bukan adalah hut cokim lian yang berbisa luar biasa itu Dan begitu aku mencium bau harum bunga itu seketika kepalaku terasa pening Sekilas kuliat lengsyo cia juga terhuyung-huyung terus roboh Cepat aku bermaksud membangunkan dia Tapi aku sendiri pun tidak kuat berdiri pula Selagi aku mengerahkan lewekang dan mengatur napas untuk menahan serangan racun bunga itu Tiba-tiba dari sekitar situ sudah muncul beberapa laki-laki bersenjata Aku cuma sanggup bergebrak beberapa juls dengan mereka Habis itu pandanganku menjadi gelap Menyusul aku tidak tahu lagi apa yang terjadi Ketika aku sadar kembali, aku merasa kaki tanganku sudah terbelanggu Bahkan pipekut di pundak juga sudah ditembus dengan rantai Kuliat lengtihu dengan pakaian biasa sedang mengadakan pemeriksaan atas diriku Petugas-petugas yang berada di situ juga bukan lagi petugas-petugas negara Tapi adalah anggota-anggota perkumpulan rahasianya Sudah tentu sikapku sangat keras, kontan saja aku memaki kalang kabut Segera lengtihu memberi perintah begundalnya menghajar aku Kemudian aku dipaksa harus menyerahkan Sin Chiao Keng dan Soh Sin Kiam Koat Kejadian selanjutnya tidak perlu lagi ku ceritakan Engka sendiri pun sudah tahu Yaitu setiap bulan tanggal 15 aku pasti diseret keluar untuk dihajar Dan memaksa aku menyerahkan Bu Keng, Kitab Ilmu Silat, dan Kiam Koat, kunci ilmu pedang Tapi tetap aku tidak guris padanya Sungguh kesabarannya memang luar biasa juga hingga bertahan sampai sekarang Tapi bagaimana dengan lengtihu waktu itu? Mengapa dia tiap berdajah untuk menolong engkau? Tanya Tikhun cepat Pula, kemudian setelah engkau berhasil mejakinkan Sin Chiao Kang Engkau dapat pergi datang dengan bebas Mengapa engkau tidak pergi menyenguk padanya? Mengapa engkau terima menunggu percuma di dalam penyerah sampai kematiannya? Begitulah serentetan pertanyaan Tikhun mengenai lengsio chia Tapi saat itu Ting Tian sedang merasakan pening kepala yang luar biasa Tubuhnya seakan-akan enteng dan terapung di udara Ia ulur tangannya meraba dan memegang sekenanya seperti ingin mendapatkan sesuatu pegangan Segera Tikhun angsurkan tangannya untuk memegang tangan Toa Ko itu Tapi mendadak Ting Tian terkejut dan mengipatkan tangannya sekuatnya sambil berseru Tanganku beracun, jangan menyentuh aku Tikhun terharu pula dan cemas melihat keadaan Sang Toa Ko itu Sesudah pening sebentar, pelahan-lahan Ting Tian dapat tenangkan pikirannya lagi Ia membuka MTA dan menanya Tadi kau omong apa Tikhun tidak menjawab Tapi mendadak teringat sesuatu olehnya Cepat ia menanya Ting Toa Ko, waktu itu apakah pernah terpikir olehmu bahwa lengsio chia itu mendapat perintah dari ajahnya Dan sengaja menipu engkau untuk Omong kosong bentak Ting Tian mendadak dengan gusar sambil langkat tangannya hendak menggablok Tikhun insaf telah kelepasan omong Maka ia tidak berani menangkis Tapi rela menerima hajaran Sang Toa Ko Di luar dugaan kepalan Ting Tian lantas berhenti di tengah jalan Ia melototi Tikhun sejenak dengan terkesima Kemudian menarik kembali kepalanya pelahan-lahan Lalu katanya, Tikhian Tit, rupanya engkau sendiri dihianati gadismu Maka kepercajaanmu kepada kaum wanita di dunia ini sudah hilang Untuk mana memang aku tidak dapat menyalahkan engkau Tapi bila siang hoa benar-benar diperintahkan ajahnya Dengan menggunakan bijin keh, tipu menggunakan wanita cantik Untuk menipu sin ciaw keng dan soh sim kiam keat dariku Hal itu akan sangat gampang aku tertipu Bahkan ia tidak perlu berkata apa-apa Cukup asal bilang, ting to aku Berikanlah kitabmu sin ciaw keng dan soh sim kiam keat kepadaku Bahkan dia boleh tidak usah buka suara Cukup memberi sejarat atau menunjukkan sedikit keinginannya saja Kontan tanpa tawar-tawar pasti akan kuberikan segala apa yang dia minta Aku takkan pusing apakah kitab itu akan diserahkannya kepada ajahnya Akan disedekahkan kepada pengemis di pinggir jalan Atau akan dia slobek-slobek sebagai mainan kanak-kanak Jah, sekalipun akan dia bakar, pasti aku takkan mengkerut kening sedikitpun Ketahuilah, tik hiantit Meski bu keng dan kiam keat itu adalah kitab mestika yang tak ternilai di dunia bulim Tapi kalau dibandingkan diri leng syo cia Dalam pandanganku kitab-kitab mestika itu tidak lebih cuma sebangsa sampah belaka Huh, leng dewe super cuma menjadi seorang bun bucoan kai Tapi hal kekatnya adalah seorang yang goblok Coba kalau dia suruh puterinya membuka mulut minta padaku Tidak mungkin aku menolaknya Boleh jadi ia sudah pernah bicara dengan leng syo cia Tapi leng syo cia tidak mau menurut Ujar tik hun Tidak mungkin Sahut ting tian menggeleng kepala Andaikan terjadi begitu Pasti siang ho atakan membohongi aku Ia menghela nafas Lalu menyambung pula, hektometer Manusia macam leng dewe su itu lebih mementingkan nama dan kedudukan Harta dan kekajaan Dengan jiwanya yang kecil itulah Dia anggap setiap manusia di jagad ini juga serupa dirinya yang tidak berpribadi Ia menyangka kalau menyuruh puterinya minta padaku Tentu aku akan menolaknya Sebaliknya maksud jahatnya menjadi ketahuan hingga aku akan lebih waspada Di samping itu ada pula suatu alasan Seperti diketahui, dia adalah seorang tihau keluaran hanlim Tapi puterinya justru jatuh hati kepada seorang kasar seperti aku Ia merasa terhina dan harus membunuh diriku Sesudah aku tertangkap Antara badanku telah digeledah merata Tapi tiada sesuatu yang diketemukan Pondokku juga tiap terluput dari penggeledahan tuiti Namun juga tidak diketemukan apa-apa Sejak itu tiap-tiap tanggal 15 tentu aku diseret keluar penyerah untuk disiksa dan ditanyai Sudah banyak sekali usaha mereka Segala bujukan manis dan kata-kata madu sudah habis terpakai Segala paksaan dan ancaman juga sudah dilakukan Tapi aku tetap bungkam Ia pernah mengirim orang yang menyamar sebagai pesakitan Dan dikurung sekamar dengan aku dengan tujuan memancing pembicaraanku Orang itu pura-pura penasaran karena dipenyerahkan tanpa berdosa Ia mencaci makileng dewe esu adalah manusia jahat Akan tetapi segera aku dapat mengetahui rahasia penyamarannya Cuma sayang waktu itu aku belum berhasil menyakinkan Shin Chiao Kang Tenagaku tidak seberapa besarnya Maka kurang keras ku hajar dia Berkata sampai di sini ujung mulutnya menampilkan senyuman puas Lalu melanjutkan Nasibmu juga jelek Telah banyak menderita hajaranku secara penasaran Pabila engkau tidak bermaksud menggantung diri Boleh jadi sampai hari ini juga sudah mati dihajar oleh ku Sahut ikun Aku sendiri menanggung penasaran dan dipitenah orang Pabila tak ditolong to aku Tiba-tiba Ting Tian menggoyang tangannya menyetop ucapan pemuda itu Lalu katanya Pertemuan kita ini boleh dikatakan ada jodoh Segala kejadian di dunia ini memang tak terlepas dari jodoh Sekilas ia melihat di ujung taman bobrok sana bertumbuh setangkai bunga ungu yang kecil Dan sedang tergontai oleh tiupan angin bagai hidup kesunyian di situ Katanya segera Petikanlah bunga itu Tik Hun menurut Ia petik tangkai bunga itu dan menyerahkannya kepada sang to aku Sambil memandangi bunga ungu di tangannya itu Terbayang pula kejadian-kejadian di masa lampau Pelahan-lahan Ting Tian menutur lagi Setelah tulang pundaku ditembus rantai dan dipenyarakan Segala apa sudah dapat ku pikirkan dengan jelas Ku jakin leng dewe esu pasti akan menghabiskan nyawaku Sehari lebih cepat ku serahkan keng dan koat Yang dia inginkan itu Sehari lebih lekas pula aku akan dibunuh olehnya Tapi kalau aku tetap bungkam Mengingat benda-benda mestika yang diincarnya itu tentu Ia malah tidak berani membunuh diriku Sekalipun dihajar dan disiksa Paling-paling juga cuma melukai sedikit kulit saja Untuk menamatkannya watku rasanya masih sayang baginya Pantas ujar Tik Hun Makanya tempoh hari waktu tuh aku suruh aku pura-pura hendak membunuh engkau Seketika sipir bui menjadi khawatir malah dan tidak berani berlaku Sewenang-wenang lagi kepada kita Ja Setelah lebih sebulan aku disekap dalam penyara Saking gusar dan penasaranku Hampir-hampir aku menjadi gila Tutur Ting Tian pula Pada suatu malam Datanglah seorang pelayan kecil Ia adalah Kiok Yeu Kawan Serumi Itu Dayang Pribadi Leng Siocia Sebabnya aku dapat berkenalan dengan Leng Siocia Adalah gara-gara ucapan Dayang itu di Taman Pameran Seruni di Bujian Aku tidak tahu betapa banyak Leng Siocia memberi sogokan kepada sipir bui hingga Kiok Yeu diperbolehkan menemui aku Akan tetapi sepatah katapun Kiok Yeu ternyata tidak buka suara dan tiada membawakan sesuatu benda atau secari kertas pun untukku Melainkan menatap aku dengan termangu-mangu saja Sipir bui itu membawa golok tajam dan mengancam di punggung Kiok Yeu Maka taulah aku bahwa sipir bui itu terang ketakutan atas perbuatannya menerima uang sogok Maka Kiok Yeu cuma diperbolehkan bertemu muka dengan aku Tapi dilarang berbicara Dengan terkesima Kiok Yeu memandangi aku sejenak Sampai akhirnya ia pun mengucurkan air mata Sementara itu sipir bui berulang-ulang memberi tanda mendesaknya lekas keluar dari situ Kiok Yeu melihat di pelataran di luar kamar penyara bertumbuh setangkai bunga seruni yang kecil Ia terus memetiknya dan diangsurkan kepadaku melalui langkah besi Lalu ia tuding-tuding pula ke arah jendela di atas suatu loteng di kejauhan Di atas ambang jendela itu ternyata tertaruh sebuah pot bunga yang segar Aku menjadi girang dan tahu bunga itu diletakkan oleh Leng Syokya di situ untuk menghilangkan rasa hampaku Kiok Yeu tidak berani tinggal terlalu lama di situ Segera ia putar tubuh bertindak keluar Siapa duga baru saja ia melangkah keluar pintu penyara Tiba-tiba dari tempat yang tinggi menyambar datang sebatang panah Kerat, punggung daya yang kecil itu tepat tertembus oleh panah itu dan seketika menggelep tak terbinasa Nyata Leng DWSU khawatir kalau ada kawanku yang mengacau ke penyara untuk menolong aku Maka di mana-mana di sekitar penyara itu sudah dijaga dengan kuat Ketika panah kedua menyambar pula, sipir bui yang korupsi itu pun tidak terluput dari kematian Begitulah jalan pikiran Leng DWSU yang culas dan begitulah keji rencananya Belum lagi bunga seruni di tanganku itu laju Ternyata Kiok Yeu sendiri sudah tewas Sungguh aku menjadi ketakutan Takut kalau Leng DWSU menjadi kalap hingga puternya sendiri pun dibunuhnya Maka aku tidak berani membuat marah lagi padanya Setiap kali ia memeriksa aku pula, aku cuma membudek dan memisu saja dan tidak memakinya lagi Kiok Yeu telah mati bagiku, usianya masih sangat muda, semuda bunga yang baru mekar Kalau bukan karena pengorbanannya itu, mana aku sanggup menahan derita selama beberapa tahun ini Dan dari mana aku bisa tahu bahwa bunga segar dalam pot yang tertaruh di ambang jendela loteng itu adalah kerjaan Siang Hoa untukku? Akan tetapi Siang Hoa tetap tidak mengunyuk muka, ia tidak pernah mengintip lagi barang sekejap dari balik jendela itu Sungguh aku merasa tidak mengerti apakah sebabnya? Terkadang aku menjadi menyesalkan dia mengapa begitu tega padaku Maka aku bertambah giat melatih Sin Chiao Keng dengan harapan selekasnya dapat terlatih tamat dan sempurna Lalu takkan terkekang lagi kebebasanku oleh belenggu itu Ku harap bisa terlepas dari penyara untuk membawa kabur Leng Sio Chia dari kurungan ajahnya Akan tetapi Sin Chiao Keng itu mengutamakan kesadaran pikiran dan harus melatih dengan sewajarnya Sedikit pun tak bisa dipaksakan dengan cepat Acirnya jerih pajak kutoh tidak tersiasia Sampai beberapa hari sebelum engkau hendak menggantung diri barulah ilmu sakti itu berhasil ku jakinkan Selama ini hanya berkat bunga segar dalam pot yang setiap hari ditaruh di ambang jendela loteng oleh Leng Sio Chia itulah dapat sekedar menghibur hatiku dan lera Dengan segala tipu dajanya Leng DWSU tetap berusaha memancing rahasiaku Engkau di kurung sekamar bersama aku juga termasuk tipu dajanya Ia tahu aku tidak mudah terjebak oleh begundalnya yang disuruhnya menyamar ke dalam kamar penyara Maka sekali ini ia sengaja menyebloskan seorang pemuda yang benar-benar tak berdosa ke dalam kamar penyara dengan aku Menurut perhitungannya, lama-kelamaan tentu aku akan dapat mengetahui benar tidaknya engkau berdosa dan dipenyarakan Pabila tahu engkau benar-benar pemuda yang tak berdosa, dengan sendirinya aku akan anggap engkau sebagai kawan senasib serta membeber rahasiaku kepadamu Mereka tidak berhasil mengorek sesuatu apa dari diriku, besar kemungkinan akan dapat mengorek dari mulutmu Sebar engkau masih muda dan kurang pengalaman, jujur dan pulos, engkau akan mudah terperangkap oleh kepalsuan manusia jahat Tak terduga oleh mereka bahwa sebegitu jauh aku justru mencurigai dirimu Jah, oleh karena pengalamanku yang pahit, ditambah kematian kiok yeu yang menyedihkan, maka kepercajaanku kepada siapapun juga sudah lenyap Apa engkau mengira aku tidak pernah keluar dari penyara? Ketahuilah bahwa pada hari sin ciaok yang berhasil ku selesaikan, hari itu juga aku lantas keluar penyara Cuma sebelum pergi lebih dulu aku telah menutuk Hun Sui Hyat, jalan darah membuat orang tak sadarkan diri, di badanmu, dengan sendirinya engkau tidak mengetahui Malam itu, ketika ku lolos keluar penyara, ku sangka pasti akan menghadapi suatu pertarungan sengit Tak terduga keadaan sudah berubah, mungkin sesudah sekian tahun, rasa waspada leng dewe esu kepada aku Sudah lenyap, penyagaan di luar penyara sudah dihapuskan Sudah tentu tak terduga sama sekali olehnya bahwa sin ciaok yang ku jakinkan ini bisa begini hebat Orang yang sudah ditembus peti tekutnya dan dipotong otot kakinya toh masih dapat menggunakan ilmu silatnya yang hebat Sesudah aku sampai di bawah jendela loteng itu, hatiku berdebar-debar dengan keras sekali seperti kembali kepada perasaanku pada waktu untuk pertama kalinya aku bertemu dengan leng syo cia di bawah jendelanya dulu Tapi akhirnya aku memberanikan diri dan mengetok jendelanya perlahan-lahan sambil memanggil, syang hoa ia terjaga bangun dari tidurnya terus berseru Ting to aku, engkau tian, engkau kah yang datang? Apa aku bukan sedang mimpi sesudah berpisah sekian lamanya dan kini dapat mendengar suaranya pula Sungguh girangku melebih takaran, dengan suara gemetar aku menyahuti, ja, syang moai, akulah yang datang Aku telah lolos keluar dari penyara aku menunggu jendela itu dibuka olehnya, sebab biasanya di waktu kami mengadakan pertemuan, selalu dia membukakan jendelanya dan barulah aku melompat masuk ke dalam kamarnya, selamanya aku tidak pernah sebarangan masuk ke kamarnya itu Tak tersangka sekali ini dia tidak lantas membukakan jendelanya, tapi ia menempelkan mukanya di atas kertas penutup daun jendela sambil berkata dengan perlahan Oh, engkau tian, jadi engkau benar-benar masih hidup dengan baik Nyata aja tidak mendusai aku ehem, aja mu memang tidak mendusai kau, kataku dengan suara pedih Sampai saat ini juga aku masih tetap sehat walafiat Marilah, harap engkau membuka jendela, aku ingin melihat engkau, tapi cepat ia menjawab dengan gugup Tidak yang, jangan sebab apa tanyaku dengan cemas Maka jawabnya, sebab aku sudah berjanji kepada aja Beliau menyamin keselamatan jiwamu, tapi untuk selamanya aku dilarang berjumpa dengan engkau lagi Ia mengharuskan aku bersumpah, suatu sumpah yang kejib bahwa pabila aku bertebu pula dengan engkau Arwah ibuku di alam baka akan tersiksa setiap hari oleh setan jahat Berkata sampai di sini, suaranya menjadi sesenggukan Sejak kecil ia sudah ditinggalkan ibundanya, maka cinta kasihnya kepada mendiang ibunya boleh tidak usah diragukan lagi Sungguh aku benci kepada kekejian leng dewe esu itu Dia tidak lantas membunuh aku adalah lantaran mengincar kitab pusaka dariku Tapi apa sangkut pautnya dengan siang hoa hingga puternya itu diharuskan mengangkat sumpah sejahat itu Akan tetapi siang hoa sudah dipaksa mengucapkan sumpah berat itu dan sumpah itu pun telah melenyapkan segala harapanku Namun aku tetap meminta, siang hoa, marilah kita mingkat saja bersama Tutuplah matamu dengan kain supaya tidak melihat aku untuk selamanya Ia menangis, sahutnya dengan terisak-isak Itulah ti, tidak mungkin, dan aku pun tidak ingin engkau melihat aku pula Maka tercetuslah rasa dendam yang memenuhi dadaku selama bertahun-tahun itu Seruku, sebab apa? Aku, aku harus melihat engkau mendengar nada suaraku agak lain Dengan lemah lembut ia pun berkata lagi Engkau tian, ku tahu engkau telah ditawan ajah Berulang-ulang aku pun memohon beliau membebaskan di kau Tapi semua permintaanku ditolaknya Bahkan aku lantas dipilihkan jodoh orang lain untuk mematikan cintaku kepadamu Ketika aku membangkang, ajah lantas hendak menggunakan kekerasan Maka, maka aku telah menggurat mukaku sendiri dengan pisau mendengar sampai di sini Tak tertahan lagi tikhun berseru kaget dengan perasaan yang terguncang hebat Namun ting tian menyambung lagi Betapa rasa terima kasih dan kasih sayangku demi mengetahui kesetiaannya kepadaku Terus saja ku teriang jendelanya hingga terpentang Ia menyerit kaget sekali dan cepat memejamkan kedua matanya Sambil menutupi pula mukanya dengan tangan Namun aku sudah dapat melihatnya dengan jelas Selebar wajah yang paling cantik di dunia ini Kini sudah berubah sedemikian rupa bagai langit dan bumi bedanya Mukanya tergores malang melintang gelasan guratan pisau hingga dagingnya membalik keluar Matanya yang jeli, hidungnya yang mancung dan mulutnya yang mungil Kini telah penuh dihiasi guratan-guratan codet merah bekas luka Wajah yang cantik bagai bidadari itu kini telah berubah seperti setan Aku memeluknya dengan mesra Biasanya siang hoa sangat sayang pada wajahnya sendiri yang cantik itu Pabila bukan disebabkan oleh laki-laki sial seperti aku Mana dia mau merusak mukanya sedikitpun Maka kataku, siang hoa, kecantikan lahir mana dapat membandingi kecantikan batin Engkau merusak muka sendiri untukku Dalam pandanganku engkau malah berpuluh kali Bahkan beratus kali lebih cantik daripada dahulu Ia menangis, katanya Keadaan sudah begini dapatkah kita hidup berdampingan lagi Aku sudah berjanji kepada ajah untuk selamanya tidak akan menyumpai engkau lagi Maka, eh engkau tian, haraplah engkau pergi dari sini saja Aku insaf hal itu tak dapat ditarik kembali lagi Maka sahutku, siang muai, aku akan kembali ke dalam penyara Dan setiap hari akan ku nikmati bunga segar di depan jendelamu ini Sebaliknya ia lantas merangkul leherku Katanya setengah meratap Oh, engkau tian, jangan, jangan engkau pergi Begitulah kami saling berpelukan hingga lama dan tidak berbicara pula Ia tidak berani memandang aku Aku pun tidak berani memandang dia Sudah tentu bukan disebabkan aku tidak sudi kepada mukanya yang sudah jelek itu Tetapi, tetapi, ja, mukanya sesungguhnya terlalu hebat rusaknya Sampai lama dan lama sekali, dari jauh sudah terdengar ayam jago berkoko Akhirnya ia berkata pula Engkau tian, aku, aku tidak boleh membuat susah ibuku yang sudah meninggal itu Maka, maka selanjutnya janganlah engkau datang menyambangi aku pula Aku menjawab, apakah sejak kini kita takkan berjumpa pula dengan menangis yang menyahut? Ja, takkan berjumpa pula yang kuharapkan hanya sesudah kita berdua meninggal dunia Semoga dapatlah dikubur di dalam satu liang Kuharap ada seseorang yang baik hati akan sudi melaksanakan cita-citaku ini Untuk mana di alam baka juga aku akan berdoa untuk memberkahinya Aku berkata pula, Syeng Moai, aku mengetahui suatu rahasia besar Menurut cerita orang Kang O, katanya rahasia ini ada sangkut pautnya dengan sesuatu harta karun Rahasiaku ini disebut mereka Soh Sim Kiam Koat Maka rahasia ini akan ku beritahukan padamu Engkau harus mengingatnya dengan baik-baik Ia menyahut tegas Tidak, aku tidak ingin mendengarnya Untuk apa aku mesti mengingatnya baik-baik kataku Tapi engkau dapat mencari seorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk minta dia suka mengerjakan cita-cita kita Agar dikubur menjadi satu liang Sebagai balas jasanya engkau akan beritahukan Kiam Koat ini kepadanya Tapi selama hidupku sudah terang aku takkan turun dari loteng ini lagi Dengan macamku ini mana dapat ku temukan orang pula demikian Ia menyahut Tapi sesudah memikir sejenak Segera katanya lagi Baiklah, katakanlah kepadaku Engkau Tian, betapapun aku ingin dikubur bersama dengan engkau Biarpun aku harus memohon pertolongan orang dengan mukaku yang buruk ini Aku takkan takut Dengan begitu aku pun lantas memberitahukan kepadanya tentang rahasia Soh Sim Kiam Hoat Ia mendengarkan dengan penuh perhatian Sampai ufuk timur sudah remang-remang Fajar sudah hampir meningsing Barulah aku berpisah dengan dia dan kembali ke dalam penyara Ucapan Ting Tian itu makin lama makin berat hingga sampai akhirnya suaranya semakin lirih dan hampir-hampir tak kedengaran Ting to aku, kata Tik Hun kemudian Jangan engkau khawatir Pabila terjadi apa-apa atas dirimu Aku pasti akan mengubur engkau bersama dengan Leng Shochia Tapi aku tidak mengharapkan balas jasamu tentang kiam keat apa segala Biarpun engkau akan memberitahukan kepadaku juga aku tidak mau mendengarkan Wajah Ting Tian menampilkan senyuman yang kuas dan tulus Katanya, saudara yang baik Tidak percumalah aku berkenalan dengan kau Engkau berjanyi akan mengubur jenazah kami menjadi satu liang Matipun aku dapatlah merasa lega Sungguh aku merasa sangat girang Lalu dengan bisik-bisik ia menyambung pula Sebenarnya bila harta karun itu dapat engkau ketemukan Ku jakin engkau pasti takkan menyelewankan penggunaannya Tapi dapat dipakai untuk menolong sesamanya Untuk membantu kaum miskin Untuk menyokong kaum tertindas di dunia ini Orang-orang yang menderita seperti aku Seperti engkau Seperti kita ini Di dunia fana ini masih teramat banyak Maka Soh Sin Kiam Keat ini Bila engkau tidak mau mendengarkan Setelah aku mati Itu berarti akan musnah untuk selamanya Dan berarti pula suatu kerugian besar bagi kaum tertindas Bukankah sangat sayang Tik Hun mengangguk-angguk Dan merasa ucapan Sang Toa Ko itu ada benarnya juga Makanya ku harap engkau sudilah mendengarkan rahasia Soh Sin Kiam Keat ini Kata Ting Tian lebih jauh Ketika dilihatnya Tik Hun sudah siap Dan mencurahkan sepenuh perhatian untuk mendengarkan Segera ia meneruskan Nah, dengarkanlah yang baik-baik Kunci daripada Soh Sin Kiam Keat itu terdiri dari beberapa angka hitung saja Tapi bukan angka buntut Jangan engkau salah sangka Angka pertama adalah 4 Angka kedua adalah 51 Angka ketiga 33 Dan angka keempat adalah 53 Tengah Tik Hun mendengarkan urayan itu dengan bingung Tiba-tiba terdengar suara tindakan orang mendatangi di luar taman Bobrok itu Seorang di antaranya sedang berkata Hajalah kita coba memeriksa ke dalam taman ini Wajah Ting Tian berubah seketika Cepat ia melompat bangun Segera Tik Hun ikut melompat bangun juga Ia lihat dari pintu belakang taman Bobrok itu telah menerobos masuk Tiga orang laki-laki kekar Dua orang di antaranya bersenjata Ting Tian melirik sekali kepada ketiga orang itu Diam-diam ia menghela nafas gegetun Katanya di dalam hati Pabila aku belum keracunan sejahat ini Betapapun kuatnya ketiga kaki tangan penguasa ini juga akan kubereskan dengan Shin Tiao Kang Tapi kini aku tidak berani jakin kepada kemampuannya sendiri lagi Apa barangkali Soh Sin Tian Hoat akan musnah sejak kini Tapi dalam sekejap saja ia sudah ambil keputusan Betapapun aku harus berjuang mati-matian Maka segera tanyanya kepada Tik Hun, Tik Hian Tit Keempat tangka yang ku katakan tadi apa sudah kau ingat dengan baik Tapi Tik Hun sendiri lagi kesima melihat ketiga musuh sudah mendesak maju Dan telah mengurung mereka di tengah-tengah Yang seorang bersenjata golok dan yang lain bersenjata pedang Orang ketiga bertangan kosong Tapi bermuka paling licik dan bengis Karena itulah ia menjadi lupa untuk menjawab pertanyaan Ting Tian tadi Tik Hian Tit, engka sudah ingat dengan baik belum kembali Ting Tian menggemburnya Karena itu, barulah Tik Hun terkejut dan cepat menyahut Sudah, angka pertama adalah Sebenarnya ia hendak mengatakan angka empat itu Tapi segera teringat olehnya bahwa musuh sudah di depan mata Kalau dia berkata, bukankah akan didengar musuh? Maka cepat ia berdiri mengkur dan acungkan empat jarinya ke arah Ting Tian Dalam pada itulah lelaki yang bersenjatakan golok sudah lantas berkata dengan tertawa dingin Orang syuting, betapapun engkau juga terhitung seorang gagah Mengapa pada saat demikian ini engkau masih mengoceh dan merengek seperti anak kecil? Hajalah lebih baik ikut kembali dengan kami saja Agar kita tidak saling menyusahkan Sedang kawannya yang memakai pedang lantas ikut bersuara Tiktok aku, sudah lama tidak berjumpa Baik-baik kahengkah selama ini? Senang sekali bukan hidup di dalam penyarat tik Hun terperanyat oleh teguran itu Ia merasa suara orang sudah pernah dikenalnya Waktu ia mengamat-amati orang, maka teringatlah dia Kiranya orang ini tak lain tak bukan adalah murid kedua Ban Chin San yang bernama Ciu Kin Sudah berpisah sekian tahun, kini Ciu Kin telah piara kumis di atas bibir Ditambah pakaiannya perlente, maka tik Hun menjadi pangling Teringat Ciu Kin adalah murid Ban Chin San dan termasuk salah seorang biang keladi yang menyebabkan dirinya dijebloskan ke dalam penyara hingga menderita sampai kini Seketika tik Hun menjadi naik darah, dengan gusarnya terus saja ia membentak Hai, ku kira siapa, tak taunya adalah Ciu Ciu Jiko sebenarnya tik Hun bermaksud menyebut langsung nama orang tapi acirnya urung dan tetap memanggilnya sebagai Ciu Jiko Rupanya Ting Tian dapat merabat perasaan tik Hun Ia berseru, bagus ia pikir sebentar lagi pasti akan terjadi pertarungan mengadu jiwa Pertarungan yang menentukan mati atau hidup Tapi tik Hun toh dapat mengekang perasaan dendamnya kepada Ciu Kin dengan memanggil Ciu Jiko padanya Itu suatu tanda pemuda itu sudah tambah cerdik dan bukan lagi orang kasar yang taunya melulu hantam kromo saja Lalu Ting Tian berkata pula, hektometer, Ciu Jiko ini tentunya adalah murid pilihan Ban Cinsan, Ban Loyacu, bukan? Bagus, bagus, entah sejak kapan Ciu Jiko telah menghamba kepada Leng Tihu ini, tik Hiantit Biarlah aku memperkenalkan padamu Ini adalah tokoh terkemuka dari Ban Sing Tu, Matai Beng, Mato Ayah, orang memberi julukan Kiap Gihek kepadanya Kiap Gihek, pendekar Buriman, hektometer, indahamat julukannya ini Tapi entah tulen atau palsu, sesuai tidak perbuatannya dengan namanya Jengek Tik Hun Tentang hal itu, haha, aku tidak sanggup mengatakan, kata Ting Tian dengan mengejeknya Dan yang itu adalah jago jebolan Xiao Lim Pei, terkenal karena tiatsah Chiangnya yang lihai dan bernama Siang Tu Heng Tian Pa Orang Bulim mengatakan telapak tangannya terlalu tajam bagai senjata, maka memberikan julukan Siang Tu, sepasang golok padanya Padahal selamanya dia tidak pernah menggunakan senjata, bagaimana dengan kepandaian kedua tuan ini, tanya Tik Hun Hanya jago pilihan di antara jago-jago kelas 2 saja, sahut Ting Tian Untuk bisa naik tingkat menjadi kelas 1, ha, selama hidupnya tiada harapan, sebab apa tanya Tik Hun Habis, bukan bahan dari kualitas yang baik, kata Ting Tian Sudah tiada mendapatkan didikan guru pandai, bakat merekap pun terlalu jelek Begitulah mereka bertanya-jawab senaknya seakan-akan di samping mereka sudah tiada orang lain lagi Keruan hampir-hampir meledak dada Heng Tian Pa dan Matai Beng saking gusarnya Matai Beng wataknya lebih sabar, ia cuma mendengu sekali dan diam saja Sebaliknya Heng Tian Pa tak dapat menahan gusarnya lagi, terus saja ia memaki, keparat, ajalmu sudah sampai, masih berani mengoceh Rasakan goloku ini apa yang dikatakan golok itu sebenarnya adalah telapak tangannya, cuma tenaganya sangat kuat, asal kena di tubuh musuh, tajamnya tidak kalah daripada golok baja Maka berbareng dengan bentakannya itu, terus saja sebelah telapak tangannya memotong ke arah Ting Tian Karena badannya keracunan, Ting Tian tidak dapat lagi mengerahkan tenaga dalamnya dengan baik Maka ia tidak berani menangkis, melainkan mengegus untuk menghindar Tak terduga dalam hal Chiang Hoat atau ilmu pukulan dengan telapak tangan, Heng Tian Pa itu memang benar-benar lihai, sekali hantang luput, segera menyusul serangan kedua dengan menabas dari samping Ting Tian kenal serangan perubahan lawan itu, cepat ia turunkan sebelah tangannya untuk menangkis Akan tetapi gajahnya bagus, caranya tepat, hanya tenaganya kurang, hasilnya sama sekali di luar harapannya Glok, iganya tepat kena disabet sekali oleh telapak tangan Heng Tian Pa Tiap sah Chiang atau ilmu pukulan pasir besi dari Siao Lim Pei memang benar-benar tidak bernama kosong Kontan Ting Tian sempujungan dan muntahkan darah segar Nah, bagaimana? Aku hanya jago kelas 2, lantas kau kelas berapa demikian Heng Tian Pa mengejek dengan tertawa dingin Ting Tian menarik napas dalam-dalam sekali, mendadak ia merasa jalan napasnya sangat lancar Kiranya setelah racun Huchok Kim Lian yang jahat itu meresap masuk ke dalam pemuluh darah, jalannya makin lama makin lambat Meski tadi ia memuntahkan darah dan luka dalam yang dideritanya sangat parah, tapi bekerjanya racun untuk sementara menjadi hilang malah Dalam girangnya, kontan saja Ting Tian balas menyodohkan sebelah telapak tangannya ke depan Ketika Tian Pa menangkis, mendadak Ting Tian memutar tangannya terus menampar ke atas Glok, tepat sekali pipi Tian Pa kena digampar Menyusul tangan Ting Tian yang lain memutar pula dan menghantam, glok, kepala Tian Pa kena ditabok juga sekali Mati aku jerit Tian Pa ketika insaf kepalanya susah menghindarkan tabokan lawan itu Namun begitu, cepat ia berusaha mendakan tubuh dan melangkah mundur Di luar dugaan kembali sebelah tangan Ting Tian menghantam lagi ke depan dan dadanya digenyot pula Kembali Tian Pa menyerit, aduh dan tergentak mundur Melihat tiga kali serangan sendiri tepat mengenai tempat bahaya di badan sasarannya Tapi musuh tidak keroboh, hanya terhuyung-huyung mundur Diam-diam Ting Tian menjadi cemas Ia insaf tenaga dalamnya sudah banyak lenyap akibat keracunan Hut Chok Kim Lian itu Sebenarnya kalau Xin Chiao Kang dapat mendorong kekuatan ketiga kali serangannya tadi Biarpun jago nomor satu di dunia ini juga akan binasa seketika oleh salah satu serangannya itu Tapi kini Heng Tian Pa yang cuma tergolong jago kelas dua ternyata sanggup menahan serangan-serangannya itu tanpa roboh Maka dapatlah dibayangkan keadaan Ting Tian yang sudah lemah itu Ting Tian sendiri tahu ajalnya sudah dekat Tapi kalau dirinya mesti dibinasakan oleh keroco seperti Heng Tian Pa Sungguh ia sangat penasaran diam-diam ia berduka dan gelisah Sebaliknya Heng Tian Pa sendiri sebenarnya sudah ketakutan dan merasa tak terhindar dari kematian ketika merasa muka, atas kepala dan dada kena dihantam lawan Padahal ketiga tempat itu adalah tempat-tempat berbahaya Namun ia cuma terhuyung-huyung mundur dan tidak terbinasa Ia menjadi heran, tapi nyalinya sudah pecah hingga untuk sementara ia tidak berani merangsang maju pula Segera matai Beng mengedipi Ciu Kin sambil berseru Ciu Hiantit, marilah kita maju bersama Ciu Kin mengiakan Sebenarnya ia merasa bukan tandingan Tik Hun, tapi mengingat dirinya sendiri bersenjata pedang, sedang lawan bertangan kosong, ditambah lagi jari tangan kanan pemuda itu dahulu sudah terpapas, otot kaki telah dipotong dan tulang pun tak ditembus lagi, biarpun ilmu silat setinggi langit juga takkan mampu dimainkannya Karena itulah Ciu Kin menjadi tabah, sekali pedangnya bergerak, terus saja ia menusuk kepada Tik Hun Ting Tian Tau Sin Tiao Kang yang dilatih Tik Hun itu belum jadi Ilmu silatnya kini malah belum setarap seperti waktu dijebloskan ke dalam penyara dulu Kalau mesti melawan Ciu Kin dengan bertangan kosong, tentu jiwanya akan melayang percuma Segera ia bertindak, cepat ia menggeser ke samping, dengan tangan kiri terus saja ia hendak merampas pedangnya Ciu Kin Gerak serangan Ting Tian itu sangat cepat dan aneh luar biasa hingga sebelum diketahui Ciu Kin, tahu-tahu ketiga jari Ting Tian sudah berhasil menggantol di pergelangan tangan murid Ban Chin San itu Keruan kejut Ciu Kin tak terkatakan, ia mengeluh senjatanya pasti akan terlepas dari cekalan dan celakalah dirinya Tak terduga meski jari musuh sudah kena pencet di lurat nadinya ternyata hiatsel pergelangan tangan itu tidak terganggu apa-apa Tanpa ajal lagi kesempatan itu digunakan Ciu Kin untuk mengipatkan tangannya dan menyusul pedangnya membalik terus menusuk ke dada kiri Ting Tian dengan cepat Ting Tian menghela nafas panjang sekali dan berkata di dalam hati, ada tenaga tak bisa dikerahkan, apada jaku namun begitu dengan mudah dapatlah serangan Ciu Kin itu dihindarinya Di antara ketiga penyatron itu, Matai Beng adalah paling luas pengalamannya Ia telah menyaksikan Ting Tian bergebrak dengan Keheng Tian dan Ciu Kin, dalam pertarungan itu dua kali Ting Tian sudah di atas angin, tapi dua kali juga tidak memperoleh kemenangan sebagaimana diduganya Maka sesudah dipikir, segera tahulah dia apa sebabnya Dari Leng Tihu ia diberitahu bahwa Ting Tian sudah keracunan yang tiada obatnya, maka dapat diduga pasti racun dalam tubuhnya itu telah bekerja hebat, maka tenaga dalamnya telah banyak berkurang Acirnya Keng Tian padapat mengetahui juga keadaan Ting Tian yang sudah pajah itu, ia pikir makanan empuk yang tinggal ditelan saja itu jangan sampai diganyang lebih dulu oleh kawannya Begitu pula Matai Beng juga mempunyai pikiran yang sama, maka berbareng mereka terus menubruk maju Huh, katanya julukanmu adalah Kyab Gi Hek, tapi perbuatanmu ini apakah dapat dikatakan kelakuan seorang Kyab Gi bentak Tik Hun dengan gusar Segera ia pun menyotos ke arah Matai Beng Namun Ting Tian sempat mendorong ke pundak Tik Hun sambil berkata padanya, engkau mundur saja, Tik Hian Tit menyusul mana tangannya membalik terus mencengkeram hingga jidat Matai Beng tepat kena dipegang Cengkeraman Ting Tian ini juga serangan yang mematikan, jangankan Ting Tian menggunakan tenaga dalam yang hebat dari Shin Tiao Kang Sekalipun Lue Kang yang biasa saja juga cukup membuat nyawa sasarannya amblas Keruan Matai Beng ketakutan setengah mati dan cepat menyatuhkan diri ke tanah terus menggelinding ke samping Dalam keadaan begitu Ting Tian merasa tenaga dalam sendiri semakin lama semakin lemah, sementara ini cuma berkat tipu serangannya yang jauh lebih lehai daripada musuh Maka dapatlah bertahan sekadarnya, apabila Soh Sim Kiam Koat tidak segera diberitahukan seluruhnya kepada Tik Hun, boleh jadi rahasia maha besar ini selanjutnya akan musnah untuk selamanya, jika demikian rasanya sangatlah sayang Oleh karena dirinya bagaimanapun akan mati, maka lebih baik berusaha agar Tik Hun berhasil menyelesaikan tugas yang diselubung rahasia Kiam Koat itu Setelah ambil keputusan, segera ia berkata, Tik Hian Tit, dengarkanlah kata-kataku Engkau berlindung di belakangku dan jangan guberis pada musuh, engkau cuma apalkan saja istilah rahasia yang akan kukatakan ini Urusan sangat penting, maka jangan kau pandang sepele, sebabnya ting toakumu bisa mengalami nasib seperti hari ini justeru disebabkan membebela rahasia ini Tik Hun mengia dan cepat sembunyi ke belakang sang toaku Ingatlah baik-baik, angka kelima adalah delapan belas dan, dan angka keenam adalah tujuh Demikian ting tian menyambung rahasia Soh Sim Kiam Koat tadi Matai Beng tahu sebabnya Leng Tihu memerintahkan penangkapan kepada ting tian Tujuan pokoknya jalah ingin mencari sesuatu rahasia Soh Sim Kiam Koat Sedangkan Chiu Kin Sudi menghamba di bawahnya Leng DWSU Tujuannya bukan pangkat dan harta, tapi adalah tugas yang diberikan gurunya agar diam-diam menyelidiki rahasia Kiam Koat itu Kini kedua orang itu mendengar ting tian mengucapkan angka-angka delapan belas dan tujuh Segera mereka pun ikut mendengarkan dengan cermat dan mengingatnya baik-baik di dalam hati Sebaliknya kedatangan Heng Tian Pak ini adalah ditugaskan untuk menangkap ting tian Kini melihat ting tian berkomat kamit mengucapkan delapan belas atau sembilan belas segala Lantas Matai Beng dan Chiu Kin termangu-mangu menirukan berkomat kamit Ia pikir kalau bukan ting tian sedang main ilmu sihir untuk pengaruhi lawan-lawannya Tentu adalah Matai Beng dan Chiu Kin sengaja hendak melepaskan musuh Sebab itulah Tian Pak terus membentak Hai, kalian sedang main gila apa berbareng sebelah tangannya lantas membelah ke arah ting tian Tapi karena jari kepada kesaktian lawan, belum lagi serangannya mengenai sasaran atau mendadak Ia tarik kembali terus melompat mundur Ting tian sendiri lantas mengegos ke kiri dengan maksud menghindarkan serangan Heng Tian Pak itu Tapi karena tenaga dalamnya sudah pajak, langkahnya menjadi hampa, ia sempujungan akan roboh Melihat ada kesempatan bagus, tanpa aja lagi golok Matai Beng cepat membaca ke pundak kiri ting tian Untuk sesaat ting tian merasa matanya menjadi gelap hingga lupa untuk menghindarkan serangan itu Keruan Tik Hun sangat terkejut, dalam keadaan mendesak, tanpa pikir lagi ia terus menyeruduk maju hingga kepalanya kena tumbuk ke perut Matai Beng Pertarungan secara menggelut demikian jika perlu ternyata membawa hasil juga Percuma saja Matai Beng memiliki kepandaian tinggi, karena diseruduk oleh Tik Hun seperti banteng ketaton Tai Beng menjadi tidak sempat menggunakan ilmu goloknya yang lihai Di lain pihak sesudah kepalanya pu jeng, waktu ting tian membuka mata pula Ia melihat Tik Hun sedang gulat dengan Matai Beng, sedang ciukin lagi angkat pedangnya hendak menusuk ke punggung Tik Hun Cepat ting tian bertindak, secepat kilat ia gunakan dua jaringnya untuk mencolok kedua matu ciukin Insaf tenaga sendiri sudah habis, kecuali menyerang kedua mat celawan yang merupakan tempat yang paling lemah itu, rasanya tiada jalan lain lagi Benar juga, karena khawatir menjadi buta, cepat ciukin melompat mundur ke samping Dan pada saat itulah Matai Beng berhasil menggunakan gagang goloknya untuk mengetok kepala Tik Hun hingga pemuda itu terperosot di tanah Ketika Matai Beng dan ciukin menubruk maju pula, mendadak ting tian memapak maju, maka terdengarlah kret-kret dua kali, senjata nyata kedua lawan menancap semua di dada ting tian Melihat keadaan sudah mendesak, cepat ting tian berseru pula, tik hiantit, jangan sekali-sekali engkau ikut turun tangan lagi Ingatlah baik-baik bahwa angka ketujuh adalah, mendadak dadanya terasa sesak hingga susah bersuara Sedangkan pukulan kentian pas sudah tiba pula Ia geleng-geleng putus asa, pikirnya, rupanya sudah tak dirilahi, apa yang dapat ku katakan lagi Soh sin kiam keat ini agaknya akan musnah untuk selamanya dari dunia ramai Akan tetapi dasar watak ting tian memang sangat teguh, sekali bertekad akan mengajarkan kiam keat itu kepada tik hun Betapapun ia akan berdajah untuk mencapai maksud itu Ia pikir kalau tidak membunuh ketiga cakar ala palap, maksudnya kaki tangan pembesar lalim, itu Biar bagaimana tentu akan susah untuk mengtakan kiam keat itu kepada tik hun Kalau cuma mengatakan satu angka demi satu angka seperti sekarang ini sembari bergeberak Sampai kapan baru bisa selesai diulaikan Dan jika suatu ketika kepalanya pujeng lagi, mungkin jiwa kedua orang akan segera melayang malah Dalam pada itu sinar senjata tampak berkelebat-kelebat Matai Beng dan Ciu Kin sudah menubruk maju pula bersama Tubuh ting tian tampak bergeliat sekali, mendadak ia memapak maju ke arah senjata nyata lawan Tanpa ampun lagi, kerat-kerat dua kali, golok dan pedang lawan tepat membacok di atas badan ting tian hingga darah memunkrat Tik hun menyerit khawatir dan cepat memburu maju untuk menolong Tapi ting tian telah gunakan saat darah mengucur dan dajah racun dalam badannya agak berkurang Itulah, sekonyong-konyong ia ajun telapak tangan kanan sekuatnya dan tepat menggablo kepilingan kanan matai Beng Menyusul tangannya membalik mengancam Ciu Kin pula Serangan kedua itu sebenarnya pasti susah dihindarkan Ciu Kin Tapi untung baginya dan kejadiannya sangat kebetulan pula Pada saat itulah tau-tau heng tian pemenubruk tiba Saking kerasi yang meneriang maju Tanpa ampun lagi dadanya persis memapak pada telapak tangan ting tian Plak, seketika tulang iganya patah semua dan kontan terjungkal dan tak berkutik lagi Serangan ting tian itu sudah memakan antara sisa tenaganya yang masih ada Boleh dikata kini ia sudah berada dalam keadaan seperti pelita kehabisan minyak atau motor kehabisan bensin Gabelokannya yang pertama paling keras Maka kontan matai Beng terbinasa Sedangkan heng tian pa juga sudah senin kemis napasnya tinggal menunggu ajal saja Hanya Ciu Kin saja yang masih sehat dan bergas belum terluka Dengan tangan kanan memegang pedang yang menancap di badan ting tian itu Ia sedang berusaha hendak mencabut senjatanya itu untuk kemudian akan dipakai menusuk tik hun pula Teka ting tian sekarang jalah menyelamatkan tik hun Maka mendadak ia pepetkan badannya ke depan dan kedua tangannya terus menyikap pinggang Ciu Kin sambil berseru Lekas lari, tik hiantit, lekas dan karena badannya mendesak maju itulah Pedangnya Ciu Kin ambles lebih dalam lagi beberapa senti di dalam badannya Namun tik hun bukan pemuda pengecut, mana ia mau melarikan diri sendiri Tanpa pikir lagi ia menubruk ke belakang Ciu Kin untuk mencekek leher lawan itu sambil berteriak-teriak Lepaskan ting toa koku Kau mau lepas tangan atau tidak keruan Ciu Kin meringis kesakitan dan mendongkol pula Sebab bukan dia tidak mau melepaskan ting tian Tapi dia sendiri yang disikap sekencang-kencangnya oleh ting tian Jadi ting tian yang mesti melepaskan dia dan bukan Ciu Kin yang harus melepaskan ting tian Ting tian merasa tenaga sendiri semakin lemas dan hampir tidak kuat lagi menyikap Ciu Kin Pabila sampai lawan dapat melepaskan diri, sekali pedangnya kena dicabut, seti juwa tik hun juga akan melayang Maka cepat teriaknya, tik hun, lekas lari, yang, jangan engkau urus diriku, aku, aku toh takkan hidup lagi Kalau mati, biarlah mati bersama sahut tik hun sambil berusaha mencekek lebih kuat Tapi sejak tulang pundaknya ditembusi dan otot pundak sudah rusak Maka betapapun ia mencekek sekeras-kerasnya, tetap susah membuat Ciu Kin mati sesak nafas Saudara baik, engkau sangat, sangat setia kawan Tidak percumalah aku mempunyai seorang kawan seperti kau Sayang, sayang kiam koat itu tak bisa lengkap ku katakan, aku sangat senang, sangat senang Jun Cui Pik Po, itu seruni hijau, yang diataruh di depan jendela Lihatlah, lihatlah betapa indahnya, betapa bagusnya Demikian suara ting kian semakin lama semakin lemah dan lirih Tapi cahaja mukanya berseri-seri, sebaliknya tangan yang menyingkap Ciu Kin itu lambat laun menjadi kendor Merasa kedua tangan Ting Tian sudah tak bertenaga, segera Ciu Kin beronta sekuatnya Berbareng ia cabut pula pedang yang menancap di tubuh Ting Tian itu hingga senjata itu penuh berlepotan darah Waktu ia putar tubuh, maka berhadapanlah dia dengan Tik Hun muka dengan muka, jaraknya cuma belasan senti saja Ia menyeringai iblis sekali, pedangnya diangkat terus menusuk sekuat-kuatnya ke dada Tik Hun Saat itu Tik Hun sedang khawatir atas diri Ting Tian Ia telah berteriak-teriak, Ting To Ako, Ting To Ako mendadak dadanya terasa kesakitan sekali Waktu Tik Hun melirik dadanya sendiri, ia lihat pedang yang dipegang Ciu Kin itu telah menusuk di atas dadanya Ia dengar Ciu Kin sedang terbahak-bahak girang, suara ketawa orang yang lupa daratan oleh kemenangannya itu Memang dapat dimengerti juga bahwa pantaslah kalau Ciu Kin kegirangan setengah mati oleh karena berhasilnya serangannya yang teracir itu Habis, Leng Tihu memberi perintah dengan hadiah yang besar bagi siapa yang dapat menawan hidup-hidup Ting Tian dan Tik Hun berdua Kalau tak dapat menangkap dengan hidup, boleh juga dibinasakan di tempat itu juga Kini Ting Tian terang sudah menggeletak mati, Tik Hun juga tertusuk oleh pedangnya tinggal menunggu ajalnya saja Sedangkan Matai Beng dan Heng Tiampa sudah terbinasa juga di situ Dengan sendirinya jasa besar ini akan diterima sendirian oleh Ciu Kin Dalam sekejap itu dalam benak Tik Hun juga telah berganti bermacam-macam pikiran Terbayang olehnya waktu masih kecil belajar silat di rumah suhu dan memain bersama dengan Seng Sumo Ai yang menyenangkan itu Lalu teringat juga olehnya penganiajaan selama lima tahun hidup di dalam penyara Kesemuanya itu seketika membanyiri benaknya Rasa dendam kesumat itu membuatnya bagaimanapun juga tidak rela menerima kematian begitu saja Sementara itu didengarnya Ciu Kin masih bergelak tertawa iblis Dengan murka Tik Hun terus saja berteriak Biarlah aku, aku mati bersama engkau Berbareng kedua tangannya terus merangsang maju dan kena mencengkeram di bahu Ciu Kin Meski Sin Tio Kang yang dilatih Tik Hun itu belum jadi Tapi paling tidak sudah ada dua tahun alas dasarnya Kini karena merasa jiwanya terancam Antro tenaga yang ada telah dikerahkan pada kedua tangannya Untuk mencengkeram sekencang-kencangnya di bahu musuh hingga mirip jepitan sepasang tanggam yang kuat Seketika Ciu Kin menjadi kesakitan Dengan napas memburu ia coba merontak untuk melepaskan diri Tapi tetap tak bisa terlepas dianggiam Tik Hun memikir Kalau aku dapat mencengkeram tempat lain yang lemah di tubuhnya mungkin akan dapat mempuskan dia Tapi kini cuma dapat memegang bahunya Terang aku tak dapat mengapa-apakan dia Namun begitu toh dia tak dapat melepaskan tangannya Asal kedua tangannya menjadi kendor mencengkeram Pasti kesempatan itu akan digunakan Ciu Kin untuk meloloskan diri dan untuk memegangnya lagi pastilah susah Ia merasa dadanya tambah lama tambah sakit Ia tahu ujung pedang lawan sedang menusuk lebih dalam Kini tiada tempo lagi baginya untuk memikir Kalau Ciu Kin kena dicengkeramnya sedikit Berarti sedikit pula ia telah membalas dendam kesempat itu Dalam pada itu ujung pedang Ciu Kin menusuk semakin keras Sedang Tik Hun juga mencengkeram semakin kuat dan menarik sekuat-kuatnya ke arah sendiri Dan aneh juga, pedang lawan ternyata tidak dapat menusuk lebih mendalam lagi Seakan-akan kebentur oleh semacam tenaga kebal yang tidak mempan senjata Bahkan batang pedang Ciu Kin berbalik menekuk dan pelahan-lahan melengkung Sungguh kejut dan heran Ciu Kin tak terkatakan Sekuatnya ia mendorong pedangnya menusuk lebih keras agar badan Tik Hun kena ditembus oleh senjatanya Akan tetapi pedangnya seperti tidak mau turut perintahnya lagi Sedikit pun tidak dapat ambles ke depan pula Sebaliknya senjata itu semakin melengkung karena tekanannya itu Kedua matel, Tik Hun sudah merah membara Dengan beringas ia melotot di Ciu Kin Semula ia melihat wajah Ciu Kin mengunjuk rasa sangat girang dan mengejek dengan keji Tapi lambat laun air mukanya berubah heran-heran kejut Lalu penuh rasa khawatir Sejenak kemudian dari rasa khawatir itu berubah menjadi ketakutan Dan rasa ketakutan itu makin lama makin hebat Hingga akhirnya kebingungan Kiranya Ciu Kin merasa Tik Hun telah berhasil menjakinkan semacam mil moduk yang tidak mempan senjata Meski pedangnya sudah kena menusuk di badan pemuda itu Tapi cuma membuat daging tempat itu mendekup ke dalam dan tidak dapat menembus kulit dagingnya Karena selama hidupnya tidak pernah melihat di dunia ini ada ilmu sakti seperti itu Maka rasa takutnya makin lama semakin besar Beberapa kali ia coba dorong pedangnya lebih kuat ke depan Tapi tetap tidak dapat menembus badan lawan Akhirnya ia tidak berani mengharapkan melukai Tik Hun lagi Yang dipikir olehnya asal dapat meloloskan diri sudah beruntung baginya Namun justeru untuk melepaskan diri itulah yang susah Sebab dengan kencang Tik Hun memegangi bahunya sambil menarik sekuatnya Lambat laun Ciu Kin merasa tangan kanan sendiri yang memegang pedang itu mulai menikung balik dengan pelahan Menyusul dagang pedang sudah menempel di dada sendiri Batang pedang juga semakin melengkung hingga berwujud setengah lingkaran Mendadak terdengarlah suara peletak sekali Batang pedang Ciu Kin itu patah bagian tengah Ciu Kin menyerit sekali terus terjungkal ke belakang Kedua potong pedang yang patah itu telah menancap semua ke dalam perutnya Dan karena robohnya Ciu Kin itu, Tik Hun juga ikut jatuh dan menindih di atas badan Ciu Kin Tapi kedua tangannya masih memegang di atas bahu orang tak mau melepaskan Segera Tik Hun mencium bau anjirnya darah yang sangat keras Tiba-tiba dilihatnya Ciu Kin meneteskan air mata Menyusul dari mulutnya mengeluarkan darah Ketika kemudian kepalanya terkulai ke bawah Acirnya tidak berkutik lagi Tik Hun menjadi haran Semula ia mengira Ciu Kin cuma pura-pura mati saja Maka tetap ia mencengkeram sekencang-kencangnya di bahu orang Ketika lain saat merasa dada sendiri sudah tidak sakit lagi Ia coba menunduk dan ternyata tiada terluka Dengan bingung Tik Hun melepaskan Ciu Kin dan berdiri Ia melihat kedua potong pedang patah itu menancap di perut Ciu Kin Hanya sebagian kecil saja menonjol di luar Waktu ia periksa dada sendiri Ternyata bajunya terobek beberapa senti lebarnya dan kelihatanlah baju kutang warna hitam yang dipakainya Ia pandang pula pedang patah di perutnya Ciu Kin dan mengamata mati baju sendiri yang sobek Maka taulah dia duduknya perkara Kiranya oh jankah atau baju kutang dari sutra hitam hadiah dari tingkian tempoh hari itulah telah menolong jiwanya Bahkan berkat baju itulah telah dapat membunuh musuh Oh jankah itu tidak mempan senjata Maka tusukan Ciu Kin itu hanya membuat dada Tik Hun kesakitan karena tertikam Tapi tak dapat menembus baju kutang mestika itu Ketika kemudian pedangnya patah, karena Tik Hun memegang bahunya sekencang-kencangnya serta ditarik merepat Maka pedang patah yang tajam itu telah tertikam masuk ke dalam perut Ciu Kin sendiri hingga terjadilah senjata makan tuannya Sesudah Tik Hun dapat tenangkan diri, segera ia berlari mendekati tingkian Ia berjongkok sambil berseru Ting to aku, Ken, kenapakah engkau pelahan-lahan tingkian membuka matanya dan memandang Tik Hun dengan sorot metli yang lemah Seakan-akan memandang tapi tidak melihatnya lagi atau seperti tidak mengenal Tik Hun pula Ting to aku, biar bagaimanapun juga aku pasti, pasti akan menolong engkau keluar dari sini, seru Tik Hun Sayang, sayang kiam koat itu sejak kini, sejak kini akan musnah untuk selamanya, kata tingkian dengan lemah dan terputus-putus Harap, harap kubur, kuburlah aku bersama siang Siang Hoa, aku akan ingat baik-baik pesanmu ini, seru Tik Hun dengan tegas Pasti aku akan menguburan engkau bersama Leng Syochia sesuai dengan cita-cita kalian berdua Pelahan-lahan tingkian menutup kembali matanya, napasnya semakin lemah, tapi bibirnya tampak bergerak-gerak sedikit seperti ingin mengatakan sesuatu Cepat Tik Hun mendempelkan telinganya ke pinggir bibir sang to aku, lapat-lapat terdengar tingkian berkata, dan angka, angka seterusnya, sampai di sini lantas tiada kedengaran lagi Telinga Tik Hun tidak merasakan pernapasan sang to aku lagi, ia coba merabah dada tingkian, ternyata denyut jantungnya juga sudah berhenti Sebelumnya Tik Hun sudah tahu bahwa jiwa tingkian tentu susah dipertahankan, tapi kini menyaksikan saudara angkatnya yang hubungannya selama beberapa tahun ini melebih saudara sekandung itu telah meninggal Maka rasa duka dalam hatinya sungguh susah dilukiskan Ia berlutup di samping tingkian dan meniupkan napasnya ke mulut sang to aku sekuat-kuatnya sambil hatinya berdoa Oh, Tuhan, hidupkanlah kembali tingk to aku, aku lebih suka kembali ke dalam penyara lagi untuk selamanya tidak keluar Lebih suka pula tidak membalas dendam dan biarlah selama hidup ini dihina dan diani aja oleh Ban Bun Tecu, anak murid keluarga Ban, Jah Tuhan Asalkan dapatlah tingk to aku dihidupkan kembali, akan tetapi kedua tangannya yang merangkul di badan tingkian itu makin lama terasa badan sang to aku itu makin dingin Ia tahu doa sucinya itu tidaklah berhasil dan tak terkabul Sesaat itu ia merasakan kesunyian yang tak terkatakan, merasa hidupnya hampa dan merasa dunia bebas di luar ini jauh lebih menakutkan daripada di dalam kamar penyara yang sempit itu Ia sadar hidup selanjutnya pastilah sangat sulit, ia lebih suka kembali ke dalam penyara lagi bersama tingkian Ia ponong mayatnya tingkian itu dan berdiri tiba-tiba berbagai rasa duka derita yang tak terkatakan berkecamuk membanyiri benaknya Kesedihannya pada saat itu boleh dikata susah dibendung Tak tertahan lagi ia menangis, menangis tergerung-gerung seperti anak kecil Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa akibat dari tangisannya yang keras itu mungkin akan didengar musuh Dan tak terpikir pula olehnya bahwa sesungguhnya memalukan seorang laki-laki sejati bertangisan sedemikian rupa Tapi ia ingin menangis dan menangis terus oleh karena rasa sedihnya yang susah ditahan itu Ketika kemudian air matanya pelahan-lahan mulai kering, gerung tangisnya berubah menjadi suara sesengguhkan pelahan karena rasa duka dalam hatinya masih tetap susah ditahan Namun pikirannya sudah jauh lebih jernih daripada tadi, maka ia mulai minimang-nimang Kera bagaimana aku harus menyelesaikan jenazah Ting Toa Ko ini Dengan jalan bagaimana agar aku dapat membawanya untuk dikubur bersama dengan Leng Koh Nio dalam saat demikian Soal paling penting yang terpikir olehnya sekarang hanya tentang penguburan Ting Tian menjadi suatu kuburan dengan Nona Leng itu Tengah ya ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara drapan kuda yang ramai dari kejauhan dan makin lama makin mendekat Jumlahnya kira-kira ada belasan penunggang kuda Lalu terdengarlah suara orang berteriak di luar taman bobrok itu Mato Aya, Heng To Aya, Ciu Jia, apakah kalian sudah dapat menemukan buronannya Kemudian terdengar belasan ekor kuda itu diberhentikan serentak di luar taman dan ada orang berseru lagi Marilah kita coba memeriksa ke dalam tidak mungkin mereka bersembunyi di sini Demikian kata seorang lain Dari mana kau tahu debat orang pertama tadi? Lalu terdengar suara orang melompat turun dari kuda Tanpa pikir lagi Tik Hun terus ponong maya timpian itu dan dibawa lari keluar dari taman bobrok itu melalui pintu samping Dan begitu dia melangkah keluar lantas terdengarlah suara orang menyerit kaget di dalam taman itu Oleh karena mengetahui matai Beng bertiga sudah menggeletak terbinasa di situ Tik Hun berlari-lari terus di dalam kota Kang Langau itu Ia pun tahu caranya melarikan diri sambil membawa mayat Sang Toako itu sangat berbahaya Sudah larinya tak bisa cepat setiap saat mungkin akan dipergoki Orang pula Namun ia lebih suka ditawan dan dijebloskan lagi ke dalam penyara dan menerima siksaan Atau boleh juga dihukum mati dengan segera Sebaliknya tidak nanti ia mau meninggalkan jenazah Ting Tian begitu saja Setelah beberapa ratus meter ia berlari, tiba-tiba dilihatnya di suatu padar tembok di pinggir jalan Ada sebuah daun pintu kecil yang terpentang, tanpa pikir lagi ia terus menyelinap masuk ke dalam rumah itu Lalu pintu itu didepatnya dari dalam hingga tertutup Kiranya pintu itu adalah pintu sebuah kebon sayur yang sangat luas dan penuh tertanam Macam-macam jenis sayur seperti sawi putih, lobak, labu, tomat, ketimun dan lain-lain lagi Sejak kecil kerja Tik Hun Jalah bertani bercocok tanam Tapi sudah lima tahun lamanya ia meninggalkan kebun sayurnya Kini melihat suasana kebun itu, seketika timbul rasanya seperti berada di kampung halamannya sendiri Ia coba mengamat-amati sekitarnya Ia melihat di arah timur laut sana ada sebuah gudang kaju bakar Dari jendela gudang itu tampak jelas penuh tertumpuk kaju bakar dan ongguk jerami Tik Hun menjadi girang Sekenanya ia bubut beberapa buah lobak sambil memondong mayatnya Ting Tian Segera ia menyusup ke dalam gudang kaju itu Dengan penuh rasa duka nestapa dan air macu meleleh Tik Hun ponong mayatnya Ting Tian Untuk meninggalkan taman itu dengan cepat Ia coba dengarkan sekeliling gudang itu dan tidak kedengaran ada suara orang Segera ia menyingkirkan kaju dan jerami hingga lantainya terluang sedikit Ia taruh jenazah Sang Toako di situ dan menutupinya dengan jerami dengan pelahan-lahan Di waktu menguruk jenazah Toako dengan rumput jerami itu Tik Hun merasa seakan-akan Ting Tian masih mempunyai dajah rasa Maka tidak berani membuat sakit badannya Dalam menak Tik Hun timbul semacam sugesti Boleh jadi Ting Toako mendadak bisa mendusin kembali Ia duduk di samping mayat Sang Toako Ia mengupas kulit lobak dan menggeragotinya mentah-mentah Air lobak yang manis-manis masam itu pelahan-lahan mengalir ke dalam kerongkongannya Ja, maklum sudah lima tahun lamanya ia tidak pernah merasakan makanan segar seperti itu Teringat kampung halamannya di Owalam Di sana entah sudah beberapa kali ia membubut lobak dan makan bersama Seng Sumo Ai Jit Hang Mereka bersendagurau dengan gembira di sawah ladang kampung halamannya itu sambil menggeragoti lobak mentah Sebuah lobak mentah itu sudah habis dimakan olehnya dan mulai ia menggeragoti lobak yang kedua Kelopak matanya pun agak basah mengenangkan masa dahulu yang indah itu Sekonyong-konyong didengarnya suatu suara Seketika badannya bergemetar, separoh lobak yang terpegang di tangannya jatuh ke lantai tanpa terasa Lobak yang putih bersih itu berlepotan tanah pasir dan debu jerami Ia mendengar suara seorang yang halus dan merdu sedang memanggil Hong Sim Chee Hong Sim Chee Dimana kah engkau saking terguncangnya perasaan, segera Tik Hun bermaksud berteriak menjawabnya Aku berada di sini tapi belum lagi kata-kata aku itu mencetus dari mulutnya Ia merasa tenggorokannya seperti tersumbat, cepat ia menutup mulutnya sendiri dengan badan gemetar Sebab apakah Tik Hun terguncang perasaannya oleh suara itu? Kiranya Hong Sim Chee atau sayur tak berhati alias kubis adalah nama julukan Tik Hun Di dunia ini hanya ada dua orang yang tahu nama julukannya itu Jani Tik Hun sendiri dan Jik Hong Bahkan gurunya sendiri juga tidak tahu Julukan itu adalah pemberian Jik Hong Sebab Seng Sumo Ai itu berpendapat Tik Hun tidak punya otak Terlalu pulos, terlalu lugu, sedikit pun tidak bisa berpikir Selain belajar silat, segala apa tak dipikir olehnya dan segala apa tak dipahaminya Maka pemuda itu diibaratkan Hong Sim Chee atau kubis yang tidak punya hati Dikatakan orang tidak punya otak juga Tik Hun tidak marah Sebaliknya ia ganda tertawa saja Ia malah senang kalau Jik Hong suka memanggilnya Hong Sim Chee biarpun sehari penuh dipanggil begitu juga dia tidak marah Asalkan saja si gadis itu getah Dan setiap kali kalau Tik Hun mendengar panggilan Hong Sim Chee atau si kubis Selalu hatinya merasakan semacam kenikmatan manisnya madu Sebab kalau ada orang ketiga di antara mereka pasti Sekali-sekali Jik Hong takkan memanggil nama julukannya itu Dan kalau dia dipanggil si kubis, maka saat itu tentu cuma mereka berada berduaan saja Pabila Tik Hun berada berduaan saja bersama Jik Hong, baik si gadis sedang gembira maupun si Nona lagi marah Yang terasa oleh Tik Hun hanya rasa bahagia yang tak terkatakan Ia adalah seorang bocah ketolol-tololan yang tidak pandai bicara Terkadang kedogolannya itu membuat Jik Hong menjadi marah Tapi asal terdengar panggilan Hong Sim Chee Kong Sim Chee, maka tertawalah keduanya dengan terkakah-kakah Tik Hun masih ingat pada waktu Bok Heng membawakan surat undangan kepada suhunya dahulu Malam itu Seng Sumo Ai telah memasak untuk menyamu tamu Di antara lauk pauk dan sayur mayur itu juga terdapat semang kokcah, gorengan, kubis Tengah Seng Suhu asik berbicara dengan Bok Heng mengenai kejadian-kejadian di dunia persilatan Tik Hun sendiri mendengarkan dengan termangu-mangu Tiba-tiba tanpa sengaja sinar matanya telah kebentrok dengan sinar matu Jik Hong Ia melihat Seng Sumo Ai telah menyumpit secomot kubis goreng dan akan dimakan Tapi kubis itu tidak lantas dimasukkan ke dalam mulut Melainkan dengan bibirnya yang merah tipis sedang menyilati kubis itu dengan pelahan-lahan Sorot matanya penuh mengandung maksud tertawa Terang gadis itu bukan lagi hendak makan sayur, tapi sedang menciumi kubis itu Tad kala itu Tik Hun cuma mengira Ah, Sumo Ai sedang mencertawai aku lagi sebagai Hong Sim Che Tapi kini setelah dikenangkan kembali di dalam gudang kaju ini Tiba-tiba ia dapat menangkap maksud yang mendalam dari kelakuan Seng Sumo Ai itu Nyata itulah tanda cuman mesra seorang kekasih Kini suara panggilan Hong Sim Che itu terdengar pula Terang gamblang suara itu adalah suaranya Jik Hong Hal mana sedikit pun tak bisa keliru lagi Suara panggilan itu penuh mengandung rasa cinta kasih yang mesra, lemah-lembut dan meresap Dahulu, panggilan Jik Hong itu cuma dirasakannya sebagai tanda persahabatan Suara panggilan yang penuh perhatian dan terkadang bermaksud sebagai tanda marah dan mengomelnya Namun suara panggilan yang didengarnya sekarang hanya penuh rasa cinta kasih yang mendalam Apakah karena dia telah mengetahui penderitaanku selama ini secara penasaran Makanya dia bertambah baik kepadaku demikian Tik Hun bertanya pada diri sendiri Sesungguhnya Tik Hun tidak berani percaja kepada pendengarannya sendiri itu Apa aku sedang mimpi? Sebab tidak mungkin Sumo Ai datang ke kebon sayur ini? Bukankah sudah lama ia menjadi istrinya Bang Ka? Masakah dia dapat datang ke sini untuk mencari aku? Namun demikian suara panggilan tadi beri angkit pula Bahkan sekali ini semakin mendekat lagi Hong Sim Jai, dimanakah engkau bersembunyi demikian suara itu dengan rasa senang dan penuh kasih sayang? Pelahanlahan Tik Hun berdiri dan mengintip dari belakang tumpukan jerami Ia melihat seorang wanita berdiri membelakangi dirinya sedang mencari sesuatu Jah, itulah dia, memang tidak salah lagi Pinggangnya yang ramping, perawakannya yang langsing Siapa lagi dia kalau bukan Jik Hang? Terdengar ia sedang memanggil pula dengan tertawa Hajolah Hong Sim Jai, masih hengkau tidak mau keluar dan mendadak wanita itu membalik tubuhnya ke belakang Seketika pandangan Tik Hun menjadi kabur dan kepalanya menjadi pujeng Memang benarlah gadis itu adalah Jik Hang Biji matanya yang bundar besar dan hitam pekat, hidungnya yang mancung Hanya kelihatan agak kurus sedikit hingga tidak semontok dan segar Seperti waktu masih berada di pedusunan di daerah Olem dahulu Akan tetapi gadis itu nyata-nyata adalah Jik Hang Benar-benar adalah seng sumuai yang dicintainya dan dirindukannya senantiasa itu Dengan wajah yang masih berseri-seri tawa, Jik Hang sedang nih manggil-manggil pula Hong Sim Jai, Hajolah, tidak lekas engkau keluar saja Saking tak tahan segera Tik Hun bermaksud menyahut dan menemui sumuai yang senantiasa dirindukannya itu Tapi belum lagi ia bertindak, mendadak teringat olehnya Ting Toa Ko sering mengatakan aku terlalu jujur, terlalu lugu dan gampang ditipu orang Kini Jik sumuai sudah menikah dengan bangka, hari ini Ciu Kin terbinasa pula di tanganku Siapa berani menyamin bahwa sumuai bukan lagi sengaja memancing aku keluar berpikir demikian Hatinya menjadi dingin dan urung-unyuk diri Ia dengar Jik Hang sedang nih manggil-manggil si kubis pula Kembali pendirian Tik Hun Gojah Pikirnya, suara panggilannya sedemikian mesra penuh kasih sayang, tentu bukanlah pura-pura Lagi pula, jika dia benar-benar inginkan jiwaku, biarlah ku mati di bawah tangannya saja Sekali hatinya terasa pedih, ia menjadi nekat lagi Tapi belum lagi ia berbuat apa-apa, tiba-tiba terdengar suara ketawa seorang anak perempuan kecil Menyusul anak itu telah berkata Mak, mak, aku berada di sini ketika Tik Hun mengintai keluar jendela Ia lihat seorang anak perempuan berbaju merah sedang berlari-lari mendatangi dari sebelah sana Cuma umur bocah itu masih sangat muda, maka larinya masih belum kuat dan agak sempojongan Hong Sim Che, kau bersembunyi di mana barusan terdengar Jik Hang menanya dengan suaranya yang lemah lembut Dari tadi ibu mencari kau tak ketemu, Hong Sim Che berada di kebon sayur sana melihat semut, sahut bocah itu dengan senang Seketika Tuli Ngatik Hun serasa mendengung dan dadanya seakan-akan digodam orang sekali Sungguh ia tidak percaja pada pendengarannya sendiri Apa mungkin Sumo Ai sudah punya anak? Apakah puterinya inilah yang bernama Hong Sim Che? Jadi panggilannya tadi ditujukan kepada puterinya yang kecil itu dan bukan memanggil aku? Jadi secara tidak sengaja dirinya sekarang telah masuk sarang harimau pula, yaitu rumahnya Ban Chin San yang bikin celaka dirinya itu? Begitulah Tik Hun menjadi bingung seketika Selama beberapa tahun ini lapat-lapat dalam hati Tik Hun terdapat selatu harapan Ia mengharap semoga kelak dapat melihat seng sumo ai itu toh tidak menikah dengan ban ka dan apa yang dikatakan Sim Sia adalah bohong belaka Pikirannya ini tidak berani dikatakannya kepada Ting Tian, tapi hanya terkeram di lubuk hatinya sendiri Terkadang bila ia bertemu dengan Tik Hun di dalam mimpi, sering ia meloncat bangun saking girangnya Tapi sekarang ia sendiri menyaksikan dan mendengar sendiri pula ada seorang darah cilik sedang memanggil ibu kepada Jik Hang Dari selah-selah jendela dapat dilihatnya Jik Hang sedang mengangsurkan kedua tangannya Dan anak darah itu terus menubruk ke dalam pelukannya Berulang kali Jik Hang telah menciumi pipi bocah itu dan berkata dengan suara lembut Hong Sim Jai pintar main sendiri, sungguh anak yang manis hanya dari sisi Tik Hun dapat melihat keadaan Jik Hang dengan alisnya yang masih tetap lempik dan ujung mulutnya yang mungil Mukanya tampak sedikit lebih montok daripada dulu, lebih putih halus dan lebih cantik Kembali hati Tik Hun pedih, selama ini engkau sudah menjadi nyonyaban Engkau tidak perlu bercocok tanam lagi di bawah terik matahari dan kehujanan Dengan sendirinya badanmu lebih terawat Ia dengar Jik Hang sedang berkata pula Marilah Hong Sim Jai ikut ibu kembali ke kamar di sini sangat menyenangkan Hong Sim Jai akan melihat semut lagi Demikian sahut si darah cilik Jangan, kata Jik Hang Hari ini di luar ada orang jahat akan menculik anak kecil Lebih baik Hong Sim Jai ikut ibu pulang ke kamar Orang jahat apa? Kenapa mengganggu anak kecil? Tanya bocah itu Dua orang jahat yang buah setelah lolos dari penyara Maka aja sedang pergi menangkap orang jahat itu Kata Jik Hang sambil menarik tangan si anak Dan kalau orang jahat itu lari ke sini Hong Sim Jai akan ditangkap olehnya Maka, marilah anak manis Marilah pulang ke kamar Nanti ibu buatkan boneka kain Jat tidak Hong Sim Jai tidak suka boneka Tapi akan bantu aja tangkap orang jahat Sahut si bocah dengan bandel Mendengar dirinya dikatakan jahat dan buas Hati Tik Hun semakin lama semakin mencelos Dan pada saat itu, di luar kebon sana terdengar suara drapan kuda yang riuh Beberapa penunggang kuda berlari lewat ke sana Seret, tiba-tiba Jik Hang melolos pedang yang terselit di pinggangnya dan berlari ke pintu kebun Karena ditinggal Seng ibu, anak perempuan tadi celingukan kian kemari dan pelahan-lahan mendekati pintu gudang kaju Tik Hun tetap berdiri di pinggir jendela dan tidak berani menggeser Kuatir kalau menerbitkan suara hingga mengagetkan Jik Hang Ja, maklum, sampai di sini betapapun ia tidak sudi bertemu lagi dengan Seng Sumuai Hal ini bukanlah karena dia merasa rendah diri atau menyesalkan hubungan baik di masa lalu Tapi disebabkan rasa duka dan penasaran yang susah ditahan di dalam dadanya Dirinya sedikit pun tidak pernah berbuat jahat, tapi sudah disiksa semikian rupa Sampai akhirnya orang yang senantiasa dirindukannya itu secara terang-terangan mengatakan dirinya adalah orang jahat Ia melihat anak itu mendekati pintu gudang, ia mengharap bocah itu jangan masuk Tapi entah apa yang diinginkan anak darah itu, akhirnya ia melangkah masuk juga ke dalam gudang Cepat Tik Hun berjongkok di balik ongkok jerami dan dalam hati berharap bocah itu lekas keluar Tapi mendadak anak itu mempergoki Tik Hun, saking kagetnya ia menjadi melongo ketika melihat keadaan Tik Hun yang compang-camping bajunya dengan berwok di mukanya yang tak keruan macamnya itu Bocah itu mewek-mewek dan hendak menangis, tapi tidak berani karena ketakutan Tik Hun insaf urusan bakal runyam, asal bocah itu menguak sekali, pasti jejaknya akan diketahui Jik Hang Cepat ia melompat maju untuk membopong anak itu sambil sebelah tangannya menekap mulutnya Tapi toh sudah terlambat sedikit, anak itu keburu menangis dulu sekali Cuma suara tangisannya lantas berhenti karena mulutnya tertutup oleh tangan Tik Hun Namun begitu Jik Hang yang selalu ingat kepada anaknya, begitu mendengar suara si bocah yang agak aneh itu segera ia menoleh Tapi puterinya sudah tidak kelihatan, menyusul didengarnya di dalam gudang kaju ada suara berkeresekan, cepat ia memburu ke depan pintu gudang Maka tertampak olehnya puterinya telah dibopong oleh seorang laki-laki yang rambutnya kusut Masai tak keruan, muka dan tangannya penuh noda darah, bahkan sebelah tangan orang itu sedang menekap kencang-kencang di mulut seng puteri Karuan kejut, Jik Hang tak terkatakan, sekali pedannya bergerak, terus saja ia menusuk ke arah Tik Hun sambil membentak Lepaskan anakku hati Tik Hun menjadi pedih, timbul lagi kenekatannya Kau hendak membunuh aku, bolehlah kau bunuh saja karena itu, ia hanya tinggal diam saja tanpa berkelit atas serangan Jik Hang itu Namun Jik Hang menjadi tertegun karena khawatir melukai puteri sendiri, cepat ia tarik kembali pedannya dan membentak pula Lepaskan puteriku mendengar Jik Hang melulu minta melepaskan puterinya, tapi sama sekali tiada ingat hubungan baik di masa lalu Tik Hun menjadi tambah mendongkol dan sengaja tidak mau melepaskan bocah itu Melihat laki-laki bengis itu masih belum mau melepaskan puterinya, Jik Hang semakin khawatir, jangan-jangan anaknya akan diculik Segera pedannya bergerak pula menusuk ke bahu kanan Tik Hun Cepat Tik Hun mengegos, menyusul ia sambar sepotong kaju bakar itu, ia menangkis dan balas menusuk Jik Hang terkesiap oleh gerakan serangan Tik Hun itu, ia merasa tipu serangan ini sudah dikenalnya, yaitu gerakan Tiam Hoat Koh Hang Han Siang Lei, seharusnya Koh Hang Hei Siang Lei Maka tanpa pikir lagi ia mendakan tubuh untuk menghindar, menyusul ia pun balas menyerang dengan tipu timpalannya si Heng Put Kam Koh, seharusnya Tihang Put Kam Koh Sebenarnya gudang kaju itu sangat sempit dan penuh kaju dan rumput jerami, tempat yang luang itu hanya tiba cukup untuk dibuat putar dua orang saja Maka pertarungan mereka sesungguhnya kurang bebas dan sangat terganggu Tapi karena sejak kecil Tik Hun satu guru dengan Jik Hang serta selalu latihan bersama, setiap hari mereka mesti saling gebrak untuk melatih ilmu pedang, maka terhadap setiap gerak serangan masing-masing sudah saling diapalkan Kini melihat Jik Hang mengeluarkan tipu serangan seperti biasanya di waktu mereka latihan dahulu, segera ia putar pedangnya ke samping untuk kemudian dibuat menangkis Akan tetapi plak tau-tau kaju yang dipakai sebagai pedang itu kesampluk jatuh ke lantai, seketika ia tercengang, tapi segera ia pun sadar Ah, jariku sebagian sudah terpapas, selama hidup ini aku takkan dapat menggunakan pedang lagi untuk sejenak Ia termangu-mangu memandangi jari tangan sendiri yang sudah hilang sebagian itu Ketika ia menungak pula, ia lihat ujung pedang Jik Hang sudah mengancam di ulu hatinya dengan agak gemetar Wajah Seng Sumoai itu tampak kaget tak terhingga Untuk beberapa lama mereka cuma saling pandang belaka dan sama-sama tidak sanggup buka suara Eng, engkau sampai agak lama baru dapat tercetus sepatah kata ini dari mulut Jik Hang dengan suara yang serat dan hampir-hampir tak terdengar Tik Hun mengangguk dan mengangsurkan darah cilik yang dibopongnya itu Jik Hang membuang pedangnya dan cepat menerima putri kesajangannya Untuk sesaat ia tidak tahu kera bagaimana harus bicara Rupanya saking ketakutan, darah cilik itu menyisipkan kepalanya di pelukan Seng Ibu Dan tidak memandang lagi kepada Tik Hun yang menakutkan itu Aku, aku tidak tahu adalah engkau, kata Jik Hang kemudian Selama B, beberapa tahun ini, belum selesai ucapannya Tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki sedang nih manggil-manggil di luar sana Hong Moai, Hong Moai Dimanakah deka suara itu semakin dekat dan kedengaran menuju ke dalam kebon sayur Seketika Irmu Kajik Hang berubah hebat Segera ia membisiki putri dalam pelukannya itu Hong Sim Jai, Pepe, Paman, ini bukan orang jahat Jangan kau katakan kepada aja, ja, manis Tanpa merasa darah cilik itu memandang sekejap lagi kepada Tik Hun Dan melihat coraknya yang menyeramkan itu Kembali ia mewek dan menangis lagi Mendengar suara tangisan anak perempuan itu Segera laki-laki di luar itu memburu datang ke arah suara dan berseru Hong Sim Jai jangan menangis, jangan menangis Aja berada di sini Jik Hang memandang sekejap kepada Tik Hun Lalu putar tubuh bertindak keluar Sekalian ia tarik daun pintunya dan dirapatkan Ia bawa puterinya memapak ke arah datangnya Seng Suami Dengan termangu-mangu Tik Hun terpaku di tempatnya Aneka macam perasaan mencengkam hatinya Di tepi telinganya seakan-akan mendenging sesuatu suara Aku ingin mati saja, biarlah aku mati saja Ia dengar suara lelaki tadi sedang berkata di luar sana dengan tertawa Kenapa Hong Sim Jai menangis? Oh, manis, kau terkejut barang kali Tik Hun kenali Suara itu adalah suaranya bangka, suami Jik Hang sekarang Ia sangat ingin mengintip keluar untuk melihat bagaimana cecongor orang itu Tapi kakinya serasa tak mau turut perintahnya dan tetap terpaku di lantai Sebaliknya terdengar Jik Hang sedang berkata dengan tertawa Aku sedang memain di belakang dengan Hong Sim Jai dan mendadak Mendengar dua penunggang kuda lewat dengan cepat Penunggang-penunggang kuda itu bersenjata dan tampaknya sangat buas Hong Sim Jai menjadi ketakutan dan menangis Oh, mereka bukan orang jahat, tapi mereka adalah petugas pemerintah yang sedang menguber penjahat Ujar bangka Oh, manis, marilah ajah membopong Nanti ajah-ajah penjahat Hong Sim Jai jangan takut, penjahat-penjahat itu tentu ajah bunuh semua Diam-diam Tik Hun terperanya, sungguh tak terpikir olehnya bahwa kepandayan berdusa kaum wanita ternyata begitu hebat Setelah begitu cerita Jik Hang, tentu suaminya tidak akan curiga lagi biarpun nanti si anak berkata apapun Namun lantas terpikir oleh Tik Hun, hektometer, aku toh tidak perlu perlindungannya Kau hendak menangkap aku, hendak membunuh aku, hajolah kemari Segera ia melangkah ke pinggir jendela dan mengintip keluar Ia lihat seorang pemuda berpakaian sangat perlente sedang berjalan ke sana sambil membopong anak perempuan tadi Jik Hang tampak berjalan berendeng dengan pemuda itu sambil menggelendot di bahunya, sikapnya sangat mesra sekali Tentang Jik Hang diperistrikan oleh Ban Ka, dahulu meski sering dipikirkan oleh Tik Hun, tapi baru sekarang untuk pertama kalinya ia menyaksikan dengan metu kepala sendiri Dahulu bila timbul caw jalannya, selalu tinggal suatu harapan baginya, yaitu mengharap agar cerita tentang Jik Hang telah menikah dengan Ban Ka itu adalah bualan simsia belaka Akan tetapi kini bukti menjadi saksi, keadaan yang kelihatan di depan matanya pastilah bukan omong kosong Seketika darahnya mendidih dan mati gelap Teringat olehnya sebab musababnya dia dipenyerahkan dan menderita sebagai dineraka, semuanya berkat keculasan orang di depan matanya itu Bahkan kekasih yang dicintainya dengan segenap jiwa raganya itu kini telah dipersunting oleh musuh besar itu Dalam keadaan pikiran pepet, tiada jalan lain baginya daripada membunuh Ban Ka atau mesti dibunuh olehnya Tanpa aja lagi terus saja ia sembar pedang yang ditinggalkan Jik Hang itu sambil berteriak Aku, namun mulutnya menjadi mengaptak meneruskan teriakannya Maksudnya meneri yang keluar untuk mengadu jiwa dengan Ban Ka diurungkan ketika di waktu berjongkok sekilas Dilihatnya mayat Tintian yang diurutnya dengan rumput jerami itu Wajah Seng Toa Ko yang sudah tak berfernyawa itu tampak tenang-tenang dengan kedua matanya tertutup rapat Tiba-tiba menjadi teringat olehnya pesan Tintian sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan Dengan sangat Seng Toa Ko minta agar mayatnya dikubur menjadi satu liang bersama Leng Shio Chia Dan kini kalau dirinya meneri yang keluar untuk melabrak Ban Ka Jika dirinya mati itu tidaklah menjadi soal Tapi cita-cita Tintu Ako itulah menjadi tak terlaksana Segera timbul pula pikirannya Ah, mengenai hal ini aku dapat minta bantuan sumoai Mungkin ia takkan keberatan untuk menyelesaikannya bagiku Tapi ia lantas memaki pula dirinya sendiri Fui, fui, kau tikhun anak yang tak berguna Engkau sendiri tidak mau bertanggung jawab atas tugas suci itu Mengapa kau pasrahkan kepada orang lain? Jika kau sudah mati, apakah kau ada muka untuk bertemu dengan Tintu Ako di alam baka? Apalagi perempuan yang tipis budi dan tidak teguh imannya seperti Jik Hang itu Masakah masih dapat dipercaya? Apalah yang dia bisa lakukan bagimu Karena pikirannya itu, pelahan-lahan dapatlah ia mengatasi bergolaknya perasaan Tapi suara teriakannya yang ngurung tadi sudah lantas mengejutkan Ban Ka Terdengar orang si Ban itu sedang berkata Hi, aku seperti mendengar di gudang kaju Sana ada suara orang apa jasa hut Jik Hang tertawa Ah, tentu si koki lolong Tadi kulihat dia masuk ke sana untuk mengambil kaju Eh, engkau kah, yan oh teng Sep sarang burung Yang kubuatkan itu mungkin sudah dingin Lekaslah engkau pergi memakannya Hong Sim Jai sedari tadi hanya ribut saja Biarlah aku membawanya ke kamar biar tidur Ban Ka mengiakan keterangan seng istri itu Sambil membopong putrinya, suami istri itu pun pergilah dari situ Seketika itu otak Tik Hun seakan-akan kosong blong Ia tak dapat memikirkan apa-apa lagi Selang agak lama, ia ketok-ketok kepalanya sendiri dengan kepalan dan membatin Betapapun gudang kaju ini bukan tempat sembunyi yang sempurna Kalau benar-benar apa yang dikatakan si koki lolong itu datang kemari hendak mengambil kaju Lantas bagaimana? Rasanya lebih baik ku sembunyikan jenazah tingto aku di sini Lalu aku sendiri mengeloyor keluar dari sini Malam nanti aku akan kembali lagi untuk mengusung jenazah tingto aku Jah, jalan ini sangat bagus ya Pukul tangan sendiri dengan keputusannya itu Akan tetapi toh dia merasa berat untuk melangkah keluar dari gudang itu Baru ia melangkah setindak Mendadak suatu suara seakan-akan sedang membisiki telinganya Jangan, jangan pergi dari sini Jik sumuai pasti akan datang kembali untuk menyenguk aku Pabila aku pergi dari sini Untuk selanjutnya takkan dapat berjumpa lagi dengan dia Kemudian timbul pula pikiran-pikiran lain Ah, andaikan aku berjumpa lagi dengan dia Apa-apa adahnya? Dia toh sudah bersuami, punya anak Sekeluarga mereka hidup bahagia dan riang gembira Masakah dia masih ingat kepada seorang buronan seperti aku ini? Sekalipun aku berjumpa lagi dengan dia juga akan menyusahkan diri sendiri Sudah sekian tahun aku menunggu di dalam penyara Yang kuharap jalah dapat bersuapula dengan sumuai Kini orangnya sudah di sini Masakah kesempatan ini kusiasiakan? Aku toh tidak punya maksud apa-apa Aku hanya ingin bertanya bagaimana dengan suhu selama ini Apakah ada kabar berita tentang beliau? Aku ingin tanya sumuai mengapa suka yang baru dan bosan yang lama Mengetahui aku masuk penyara Lantas sama sekali tak ingin lagi padaku Tapi ai, apa gunanya bertanya padanya? Hanya ada dua kemungkinan dari jawabannya Kalau dia tidak berdusta, tentu mengaku terus terang Mungkin malah akan menambah rasa dukaku saja Begitulah tikkun menjadi ragu-ragu Sebentar ambil keputusan akan pergi dari situ Lain saat timbul pula pikirannya yang lain Sebenarnya tabdia tikkun sangat lugu dan tegas Tidak pernah sanksi-sanksi untuk mengambil sesuatu tindakan Tapi menghadapi persoalan maha besar selama hidupnya ini Ia menjadi bingung apa yang dia harus lakukan Tinggal di situ rasanya kurang aman Kalau tinggal pergi, rasanya berat Sedang tikkun dicengkam rasa bimbang Tiba-tiba didengarnya ada suara tindakan orang di kebon sayur itu Terdengar seorang mendatangi dengan berjalan berjinjit-jinjit Berjalan beberapa langkah Orang itu lantas berhenti seperti sangat berhati-hati Kuatir kalau dipergoki orang Makin lama orang itu makin mendekat Hati tikkun menjadi berdebar-debar Akhirnya jik sumuai datang juga mencari aku Apakah yang hendak dia bicarakan pada aku? Apa ingin minta maaf padaku? Masihkah dia ingat pada hubungan baik di masa silam Tapi ia menjadi ragu-ragu pula Apakah yang harus ku bicarakan dengan sumuai? Ai, sudahlah, sudahlah Mereka suami istri hidup bahagia Lebih baik aku jangan menemuinya lagi untuk selamanya Begitulah hatinya yang penuh rasa dendam itu Seketika menjadi cair sebagai Asia Pikir dirinya asalnya cuma seorang pemuda desa Andaikan tidak menderita di pitana seperti ini Dan sumuai dapat menjadi istrinya Benar dirinya akan merasa bahagia Tapi seng sumuai mesti memeras tenaga berjerih pajak selama hidup di sawah ladang Hidup seperti itu tentu takkan membahagiakan seng kekasih Kini apakah aku harus menuntut balas dan membunuh bangka? Sumuai tentu akan menjadi janda Dan apakah mungkin masih akan menikah padaku? Menikah kepada pembunuh suaminya Ai, permusuhan ini biarlah kita hapuskan sampai di sini saja Biarkan mereka suami istri, ibu dan anak hidup beruntung untuk hari-hari selanjutnya Demikian keputusan Tik Hun akhirnya Karena itu, ia sudah ambil ketetapan takkan banyak bicara dengan Jik Hang lagi Segera ia hendak mengangkat keluar jenazah Ting Tian dari dalam timbunan jerami Mendadak terdengar suara belang yang keras Pintu gudang itu telah didepak orang dari luar Keruan Tik Hun kaget, cepat ia berpaling dan terlihatlah seorang laki-laki yang kum dengan pedang terhunus telah berdiri di ambang pintu Ternyata orang itu bukanlah Jik Hang seperti apa yang disangkanya, tapi adalah bangka Tik Hun bersuara heran pelahan, tanpa pikir lagi ia jumput kembali pedang yang ditinggalkan Jik Hang tadi Wajah bangka tampak sangat beringas, apalagi melihat pedang yang dipegang Tik Hun itu adalah milik Jik Hang Keruan ia tambah cemburu dan benci Segera katanya dengan dingin Bagus Mengadakan pertemuan gelap di gudang kaju ini Bahkan senjatanya juga ditinggalkan untukmu Apakah merencanakan pembunuhan suami? Cah? Hektometer Mungkin tidak sedemikian mudah Tik Hun sendiri sedang bingung pikirannya hingga seketika tidak tahu apa yang sedang dikatakan bangka yang terpikir olehnya hanya, mengapa ia bisa datang kemari? Dari siapa ia mengetahui aku bersembunyi di sini? Ja, ja, tentu dia yang mengatakan dan suruh suaminya menangkap aku untuk mendapatkan hadiah yang disediakan Leng Tihu itu Ai, mengapa dia sedemikian tak berbudi dan tidak ingat kebaikan dahulu melihat Tik Hun bungkam saja Bangka menyangka pemuda itu merasa salah hingga ketakutan Tanpa bicara lagi pedangnya terus menusuk cepat ke dada Tik Hun Tapi sekali putar pedangnya, dengan sendirinya Tik Hun menangkis dengan sejurus kiam hoat ajaran si pengemis tua dahulu Berbareng ujung pedangnya memuntir dan balas mengincar tenggorokan lawan Jurus ilmu pedang Tik Hun ini sangat aneh, dahulu bangka tak mampu menangkis, selang lima tahun kemudian Tetap ia tidak sanggup menangkis, walaupun sebenarnya selama ini ilmu pedangnya sudah banyak lebih maju Sebab tahu-tahu ujung pedang Tik Hun sudah mengancam di lehernya, dalam kagetnya bangka menjadi bingung Bagaimana harus mengelakkan diri Untuk menangkis terang tidak keburu lagi, hendak balas menyerang juga sudah ketinggalan Dan karena sedikit ragu-ragu itu, jiwanya boleh dikata sudah tergantung di ujung pedangnya Tik Hun Ia menjadi penasaran dan murka, tapi toh tak bisa berkutik Melihat wajah Tik Hun penuh berwok yang tak teratur dan kotor, rasa murka bangka pelahan-lahan berubah menjadi jari Teringat olehnya dirinya yang menyebloskan pemuda itu ke dalam penyara dengan tipu akal yang licik Untuk kemudian merebut kekasihnya sebagai istri sendiri Siapa duga sampai akhirnya toh jik hang juga membohongi dirinya Masih terhitung dirinya cukup cerdik, ketika melihat ada bekas darah yang mengarah ke gudang kaju Ditambah lagi sikap jik hang dan butirinya yang masih kecil itu agak aneh Makanya timbul curiganya Akan tetapi, ilmu pedang buronan ini ternyata sangat aneh Sejurus saja dirinya sudah tak berdajah Apakah aku akan mati di bawah tangannya sekarang? Namun tusukan Tik Hun ternyata tidak diteruskan Berulang-ulang timbul pertanyaan dalam hatinya Aku membunuh dia atau tidak? Aku membunuh dia atau tidak? Tidak dasar watak ban ka memang sangat cerdik dan culas Pada detik berbahaya itu tiba-tiba dilihatnya sinar matah Tik Hun mengunyuk rasa ragu-ragu Tangan yang memegang pedang itu juga rada gemetar Terus saja ia berseru Jik hang, kemarilah kau Tik Hun menjadi kaget mendengar Jik hang disebut Ia berpaling sedikit hendak melihat semua air itu Tak terduga itu cuma akal bulus si ban ka belaka Sedikit tik hun lengah Tanpa ajal ban ka sampukan pedangnya ke atas sekuatnya Karena jari tangannya sudah terpapas sebagian Dengan sendirinya genggaman tik hun kurang kencang Kena dibentur pedang ban ka yang kuat itu Kontan pedangnya terlepas dari cekalan dan mencelat keluar jendela Sekali serang membawa hasil Ban ka tidak mau berbuat kepalang tanggung Menyusul pedangnya menusuk pula Terpaksa tik hun mesti berkelit kian kemari Dan mengumpet di belakang onggokan kaju Sekenanya ia sambar sebatang kaju sebagai pedang Dan balas menyerang dengan cepat Tapi ketika kedua senjata saling beradu Pedang ban ka yang tajam telah papas putung batang kaju tik hun itu Cepat tik hun timpukan sisa kajunya itu ke arah ban ka Dan dikala ban ka terpaksa melompat berkelit Segera tik hun melolos lagi sebatang kaju yang lain untuk menyerang pula Melihat lawannya sudah kehilangan senjata tajam Kemenangan sudah pasti berada di tangan dirinya Ban ka menjadi girang Ia pikir meski badan sendiri terkena sekali dua oleh pedang kaju musuh juga tiada halangannya Maka sesudah tenangkan diri Ia ganti siasat Ia mainkan ilmu pedangnya dengan kalem dan menyerang secara beraturan Taktik ban ka itu ternyata berhasil juga Hanya sebentar saja lantas terdengar suara gerangan tik hun yang murka Rupanya tangan kanannya terluka Entah otot tulangnya cacat tidak Yang terang darah lantas mengucur keluar Karena itu tangannya menjadi lemas dan melepaskan batang kaju yang dipakai sebagai senjata itu Tanpa ampun lagi ban ka lantas menambai sekali lagi hingga paha tik hun tertusuk Menyusul kakinya mendepak Kontan tik hun terjungkal Ia mirontah-rontah hendak merangkak bangun Tapi lagi-lagi ban ka menendang kerahangnya Seketika tik hun kelengar Hektometer, pura-pura mati dan berat ban ka Kembali pedangnya membacok sekali di bahu kanan tik hun Ketika melihat pemuda itu tak berkutik Baru ia percajok orang sudah pingsan sungguh-sungguh Ia pikir, Leng Tihu telah menyanyikan 5.000 tahil emas sebagai hadiah kepada siapa yang dapat menawan kembali kedua burunannya Dengan sendirinya ada lebih baik aku menangkapnya hidup-hidup Toh sekali ini kalau dijebloskan lagi ke dalam penyara Si tolol ini pasti akan melayang jiwanya Buat apa aku mesti membunuhnya dengan tanganku sendiri lain saat Sekilas tiba-tiba dilihatnya di bawah honggokan jerami sana menyulur keluar sebelah kaki orang Ia terkejut dan bergirang pula Hih, di sini masih ada seorang lagi serunya di dalam hati Ia tidak tahu kalau ting tian sudah mati Maka pedangnya terus membacok ke kaki mayat ting tian itu Berulang-ulang ia membacok dua kali dan melihat orang itu tidak bergerak Baru sekarang ia tahu orang sudah mati Segera ia hendak menariknya keluar Dalam pada itu meski tik hun jatuh semaput karena tendangan ban kata di Namun dalam benaknya seakan-akan ada satu suara telah berteriak padanya Aku tidak boleh mati Aku tidak boleh mati Aku sudah berjanyi kepada ting to aku untuk menguburnya bersama dengan Leng Socia Entah disebabkan pikiran yang kuat itu atau bukan Yang terang segera ia dapat siuman kembali Pelahan-lahan ia membuka matanya Samar-samar ia melihat pedang ban kata sedang membacok ke atas jenazahnya ting tian Semula tik hun masih belum jernih pikirannya dan tidak tahu apa artinya kejadian di depan matanya itu Tapi segera dilihatnya ban kata hendak menyeret keluar jenazah ting tian dari dalam monggokan rumput jerami Terus saja tik hun berteriak Jangan mengganggu ting toa koku dan entah tenaga mendadak timbul dari mana Seketika ia meloncak bangun terus menubruk ke belakang ban kata Sekuat tenaga ia mencekik leher lawan itu Dalam kagetnya segera ban kata usukan pedangnya ke belakang Tak tersangka olehnya bahwa tik hun memakai oh jankah yang kebal Meski pedangnya kena menusuk di perut tik hun Tapi toh tidak dapat masuk ke dalam perut Sebaliknya cekikan tik hun di lehernya itu makin lama semakin kencang Karena melihat jenazah ting tian dirusak ban kata tik hun menjadi murka seperti orang kalap Sakit hati tentang dirinya dipitenah dan disiksa selama ini Seng kekasih direbut Semuanya ini masih dapat diahapuskan seperti keputusannya tadi Tapi kini jenazah ting tian dicacat pula sedemikian rupa Hal ini betapapun ia tidak terima Seketika itu tiada pikiran lain lagi dalam benaknya Selain ingin cepat-cepat mencekik mati musuhnya itu Tapi karena ia terluka beberapa tempat Darah mengucur terus dari lukanya Ia merasa lambat laun bangka tidak kuat meronta lagi Sebaliknya tenaga cekikannya sendiri juga lantas lenyap dengan cepat Ia coba kuatkan diri, tahanlah sebentar lagi Tahanlah sebentar lagi Supaja dapat mencekik mati dia dan sampai akhirnya matanya menjadi berkunang-kunang dan pikirannya gelap Akhirnya segala apa tidak dapat dirasakan lagi Meski tik hun sudah pingsan, tapi tangannya yang mencekik di leher bangka itu masih belum dilepaskan Namun dengan sendirinya sudah tidak bertenaga pula Bangka jatuh pingsan karena tak dapat bernafas Berbareng tik hun juga tak sadarkan diri Maka menggeletaklah kedua pemuda musuh bebujutan itu di atas rumput jerami Keduanya seperti sudah mati semua Tapi dada mereka masih berkempas-kempis Napas mereka masih bekerja Keadaan mereka menjadi untung-untungan Siapa lebih dulu siuman, siapa akan menang Kalau tik hun siuman lebih dulu, dengan sendirinya bangka akan dibunuh olehnya Sebaliknya kalau bangka sadar dulu, jiwa tik hun pasti melayang Tidak nanti ia berani mengambil risiko menawan tik hun hidup-hidup seperti rencana semula Segala apa mungkin terjadi di dunia yang fana ini Orang baik belum tentu bernasib baik dan orang jahat belum tentu bernasib buruk Begitu pula sebaliknya Setiap orang pun pasti akan mati Orang yang mati Kemudian juga belum tentu hidup beruntung Tapi bagi orang yang masih hidup Seperti mengenai Jik Hong dan puterinya yang masih kecil Soal siapa yang mati lebih dulu dia Tara tik hun dan bangka terdapat suatu perbedaan yang sangat besar Pabila dalam keadaan seperti itu Jik Hong disuruh pilih salah satu di antara mereka Agar bisa siuman lebih dulu Entah siapa yang akan dipilih oleh Jik Hong Begitulah kedua orang yang menggeletak di dalam gudang kaju itu masih tetap belum sadarkan diri Sementara itu terdengar suara tindakan seorang yang pelahan-lahan mendatangi Siapakah gerangan yang datang itu? Sebelum jernih pikiran tik hun lebih dulu ia mendengar suara mendeburnya air Mukanya terasa dingin-dingin perih oleh tetesan-tetesan benda cair Lalu badannya terasa kedinginan dan sangat lemah Dan begitu pulih dajah perasaannya Segera kedua tangannya mencengkeram keras-keras sambil berteriak Ku cekik mampus kau Ku cekik mampus kau Namun benda yang terpegang di tangannya itu adalah benda keras dan bukan leher banka lagi Menyusul ia merasa badannya terombang ambing ke kanan dan ke kiri Ia terkejut dan cepat membuka mata Tapi suasana di depannya gelap gelita Air bertetesan di atas kepalanya Di dadanya dan di seluruh badannya Kiranya air hujan Badan tik hun masih terus terombang ambing Dadanya terasa enak dan ingin muntah Tiba-tiba dilihatnya sebuah perahu meluncur lewat di sampingnya Perahu itu berlajar Jah, terang gamblang itulah benar-benar sebuah perahu lajar Ia menjadi heran Mengapa di sampingnya bisa ada perahu lewat? Ia ingin bangun untuk melihat apa yang sebenarnya? Tapi antara tubuhnya terasa lemah tanpa tenaga sedikitpun Pendek kata Tempat di mana dia berada sekarang terang bukan di dalam gudang kaju lagi Mendadak timbul ingatan padanya Hi, dimanakah ting to aku teringat pada ting to aku Mendadak timbul semacam tenaga padanya Segera ia gunakan tangannya untuk menahan dan dapatlah ia berduduk Walaupun badannya tergeliat beberapa kali Maka dapatlah tik hun mengetahui keadaan sekitarnya Kiranya dia berada di dalam sebuah sampan yang sedang meluncur ke muara sungai mengikuti arus air Saat itu adalah malam Langit gelap gelita dengan awan mendung yang tebal dan sedang hujan lebat Ia celingukan kesana dan kesini Tapi keadaan kelam lebam Ia menjadi khawatir dan berteriak-teriak Ting to aku Ting to aku ia tahu sang to aku sudah meninggal Tapi jenazahnya sekali-sekali tidak boleh hilang Sekonyong-konyong sebelah kakinya menyenggol suatu benda yang agak kuluna Waktu ia periksa, ia menjadi girang tercampur kejut Hi, engkau di sini Ting to aku serunya tak tertahan Terus saja ia rangkul rat-rat jenazah sang to aku yang ternyata berada di samping kakinya di dalam perahu Sebenarnya keadaan tik hun sudah sangat pajah dan tiada punya tenaga Untuk memikir pun tak bisa Tapi ia masih merangkul jenazahnya ting tian Ia merasa kerongkongannya kering Segera ia mendongak dan pentang mulutnya membiarkan air hujan membasahi tenggorokannya Dalam keadaan sadar tak sadar seperti itu Sampai akhirnya cuaca sudah terang dan hujan pun sudah reda Tiba-tiba ia melihat paha sendiri diperban sepotong kain Ia coba pusatkan perhatian Ia melihat kain itu membalut di tempat lukanya Menyusul ia dapatkan luka-luka di lengan dan di pundak juga sudah dibalut oleh kain Bahkan sayut-sayut hidungnya mengendus pula bau obat yang diibubuhkan di atas luka-luka itu Oleh karena air hujan, maka kain pembalut itu sudah basah kujuk Tapi darah sudah tidak mengucur keluar lagi Siapakah yang membalut lukaku? Jika lukaku ini tak dibalut tak usah aku dibunuh orang Asal darah mengucur keluar terus juga pasti jiwaku akan melayang Lantas siapakah gerangannya yang membalut lukaku ini demikiannya tidak habis mengerti Mendadak hatinya merasa berduka dan penuh kesunyian Pikirnya, siapa lagi di dunia ini yang sudi memperhatikan diriku dan membantu aku? Ting to aku sudah meninggal, masakah masih ada orang lain yang mengharapkan hidupku dan membuang temponya yang berharga untuk membalut lukaku Ia coba perhatikan kain-kain pembalut itu Ia lihat kera membalutnya dilakukan sangat tergesa-gesa Kain pembalutnya bukan kain kasaran, sebaliknya adalah kain sutra pilihan Di pinggir kain itu terdapat pula wiru Sulaman yang rajin dan tepi kain yang lain adalah bekas sobekan Terang kain sutra itu disobek dari baju kaum wanita yang dilakukan dengan tergesa-gesa Apakah perbuatan jik sumo ai? Demikian hati tikhun berdebar pula dan dadanya ikut panas kembali Ia tersenyum getir dengan sikap mengejek pada diri sendiri Huh, dia telah suruh suaminya membunuh aku Masakah dapat pula membalut lukaku? Pabila bukan dia yang memberitahukan kepada suaminya Dari mana bangka mendapat tahu aku bersembunyi di dalam gudang kaju itu Akan tetapi terang dirinya sekarang berada di dalam perahu yang terombang ambing di tengah sungai Tiangkang Dan entah sudah berapa jauhnya meninggalkan kota Kang Leng Betapapun juga, paling tidak sementara ini Ia sudah meninggalkan tempat berbahaya dan takkan diuber-uber lagi oleh Leng Tihu Siapakah gerangannya yang membalut lukaku dan siapakah yang menaruh aku di dalam peram ini? Bahkan Ting Tian ternyata tidak lupa disertakan kepadanya Demikian ia tidak habis mengerti Ia tidak begitu peduli lagi kepada mati atau hidupnya sendiri Tapi jenazah Ting Tian ternyata tidak lupa disertakan kepadanya Hal inilah yang membuat Tikhun mau tidak mau harus merasa berterima kasih Ia terus peras otak memikirkan hal itu Tapi biarpun sampai kepalanya pening juga tetap tak terjawab Ia coba mengingat-ingat kembali apa yang terjadi selama sehari penuh kemarin Tapi terpikir sampai kejadian bangka membacok jenazahnya Ting Tian dan dirinya menjadi murka Serta mencekik lehernya Dan apa yang terjadi selanjutnya ia sama sekali tidak tahu lagi Ketika tanpa sengaja ia berpaling Tiba-tiba sikutnya menyentuh sesuatu benda yang keras Segera ia melihat di sampingnya terdapat satu bungkusan dari kain sutra Ia menjadi girang Ia pikir di dalam bungkusan ini pasti akan diperoleh tanda-tanda yang dapat menjawab pertanyaannya itu Dengan tangan yang gemetar segera ia membuka bungkusan itu Ia lihat di dalamnya adalah beberapa renceng uang perak Seluruhnya kurang lebih ada 30 tahil Kecuali itu ada 4 bentuk perhiasan wanita Sebuah cuhoa Tusuk konde dari mutiara yang dibingkai seperti bunga Sebuah gelang emas, sebuah kalung emas dan sebentuk cincin bermata batu mestika Selain itu adalah seuntai kalung emas berbandul yang biasa dipakai anak kecil Rantai kalung bandul itu putus seperti ditarik orang dalam keadaan buru-buru Dan di ujung rantai yang putus itu masih terkait sepotong kecil kain sobek Terang bekas ditarik secara buru-buru dari leher anak kecil hingga mirip barang copetan yang dirampas secara kasar Pada bandul kalung yang berbentuk kimso atau gembok emas, yaitu semacam tabung, bagian tengah dapat dicopot dan ditutupkan Di atas bandul itu terukir 4 huruf tek jong siang bu Tik hun tidak banyak makan sekolahan, maka ia tidak paham apa artinya 4 huruf itu Ia pikir mungkin itu adalah nama anak yang memakai kalung bandul itu Sambil memainkan keempat macam perhiasan itu, ia menjadi tambah bingung daripada sebelum membuka bungkusan itu tadi Ia pikir, uang perak dan perhiasan ini dengan sendirinya adalah pemberian orang yang menolong aku itu agar aku mempunyai sangu dalam pelajaran ini Akan tetapi, siapakah gerangannya? Perhiasan ini bukanlah milik Jik Sumoai, sebab aku tidak pernah melihat dipakai olehnya